Kita malam hari ini mau belajar gizi, walaupun kadang-kadang ada hitungannya juga kalau di gizi, ngitung-ngitung terus. Tapi malam hari ini topik yang akan kita bahas itu mengenai kesehatan otak di Sonak Family. Kenapa? Karena otak itu termasuk salah satu organ vital yang sangat penting sekali dan memiliki peran yang sangat banyak dan sistem yang sangat canggih. Bahkan AI sekalipun yang ciptaan manusia belum ada yang lain. Kehebatan misteri dari kehebatan otak kita. Makanya otak kita ini perlu dijaga. Pastinya kita akan melihat sudut pandang secara lebih detail dari sisi gizi, nutrisi untuk malam hari ini. Sesuai dengan tagline company kita, Cellular Nutrition Company. Dan memang didirikan seorang saintis, Dr. Maram Wax. Oke, Sonak Family tentunya yang semuanya sudah tidak sabar untuk mendengarkan penjabaran mengenai topik ini. Tapi sebelumnya saya ingatkan kembali kepada Sonak Family, yuk segera buruan cepetan ingetin teman-temannya, rekannya, siapapun. Karena Sonak Family akan mendapatkan banyak pencerahan, terutama mengenai insight yang baru ya, tentang nutrisi yang berhubungan untuk menjaga kesehatan kita agar tetap bisa berfungsi dengan optimal. Karena seperti kita tahu, semakin bertambahnya usia, kita juga memang secara natural itu akan mengalami penurunan fungsi organ tubuh. Tapi tentunya ada banyak cara yang bisa kita lakukan untuk agar proses penuhan ini tidak dalam kecepatan tingkat tinggi kayak balapan. Nah, jadi biar speednya ini agak lambat gitu ya, kan tua itu pasti bapak ibu ya. Tapi bedanya kenapa ada yang awet muda, ada yang cepat banget gitu ya, mutu, biasanya kita sebut, atau bukan karena bermutu, tapi karena bermuka tua maksud saya gitu ya. Sekedar jawab saja, Yusana Family. Ya, karena itu banyak aspek. Salah satunya yang mempengaruhi adalah nutrisi. Yuk, langsung saja ini speaker baru buat Yusana Family, tentu belum pernah beliau baru sekali mengisi di acara Yusana. Jadi, diingatkan kembali kepada timnya, kepada undangannya untuk segera join ya, jadi biar dapat ilmunya, message-nya sampai secara komplit, nggak kepotong-potong ya. Yusana Family sering hobinya ini joinnya banyak yang di tengah-tengah nih ya gitu. Apa karena kebanyakan minum kokino, jadi makin lama justru makin semangat gitu ya, makin malam makin semangat gitu kali ya. Oke, langsung saja yuk kita panggilkan. Barang sumber kita untuk malam hari ini, Ibu Esti Nurwanti Sanyu, Registered Edition Master of Public Care's Security, Providing, dia seorang dosen dan juga motivasi oleh Alivisi, serta founder dari kita. Yuk, sama-sama kita sapa beliau, yang lain, jauh kenalan juga nih ya sama Bu Esti. Selamat malam, Bu Esti. Halo, selamat malam, Kak. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah sehat Bu Bu Esti tetap sehat juga ya Bu ya Alhamdulillah juga padahal di tengah pandemi ya yes 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 kalau saya lihat nih di Instagram sosial medianya Bu Esti jam terbangnya nih ngisi acara udah banyak banget ya di acara pemerintahan juga banyak luar biasa makanya Yusana Family pastikan Anda jangan sampai kelewatan jadi malam ini nanti setelah beliau menjelaskan bisa langsung tanya jawab juga kita ya Bu ya jadi apa yang menjadi concernnya tentunya akan dibantu dijawab oleh beliau sesuai dengan keahliannya saya persilakan kepada Bu Esti mungkin boleh kenalan Bu backgroundnya seperti apa gitu kan biar yang lain lebih kenal gitu ya disana ini saya persilakan Bu waktunya baik terima kasih Kak perkenalkan nama saya Esti Nurwanti saya rasa disini banyak teman-teman ahli Gisi juga yang join ya iya tadi saya lihat banyak ini jadi saya tuh sekolahnya lima kali dari D3 Gisi Politekes Bandung S1 UGM profesi UGM S2 UGM dan S3 nya di Taipei Medical University sebenarnya sebelumnya saya pernah jadi dekan juga di Universitas Almaata kemudian juga jadi dosen di UPN Veteran Jakarta kemudian saya sekarang fokus untuk mengembangkan aplikasi Gisi Nusantara karena kita perlu nih perlu pendampingan sebenarnya kalau kita diet ataupun kita ada tujuan tertentu terkait Gisi pastinya harus didampingi dong karena biasanya kalau nggak didampingi kadang semangat kadang enggak tuh jadi atau mungkin ilmunya itu sepotong-sepotong jadi makanya penting banget adanya pendampingan dari ahli Gisi makanya di aplikasi Gisi Nusantara sekarang itu sudah tergabung 280 ahli Gisi jadi bisa diakses kapan aja dan dimana aja dan nggak usah ngantri dan apalagi zaman pandemi gini kan jadi nggak usah keluar rumah jadi tinggal pegang handphone aja dan langsung bisa konsultasi dengan ahli Gisi jadi mempermudahkan ya jadi nanti kalau misalnya ada pertanyaan tentang usaha bisa tuh nanti didampingi oleh ahli Gisi nya oke saya izin share ya sini silahat Pak Ibu semua oke kita menuju ke materi ya sudah jelas ya gambarnya iya belum full screen tapi Ibu oh di full screen ya oke 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 sekarang udah ya ya oke oke tentunya kita mau dong punya otak yang sehat ya dan tentunya awet muda gitu sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan otak ya sebenarnya kita udah belajar ya dari dulu mungkin apa itu otak fungsinya dan sebagainya dimana kita tahu bahwa fungsi otak kita bisa melihat disini anatominya bahwa ada frontal lobe parietal lobe temporal spinal cord dan occipital gitu disitu memiliki fungsinya masing-masing nih kalau lobus frontal ini lebih terlibat dalam karakteristik kepribadian pengambilan keputusan dan gerakan gitu sementara kalau lobus di parietal ini mengidentifikasi objek dan memahami hubungan spasial dimana tubuh seseorang dibandingkan dengan objek di sekitarnya jadi di lobus parietal ini bisa menafsikan rasa sakit dan sentuhan gitu kemudian juga bisa membantu otak memahami bahasa lisan kemudian di occipital lobe ini dia di bagian belakangnya dan itu memang terlibat dalam penglihatan gitu sementara yang lobus temporal ini memang terlibat dalam memori jangka pendek ucapan, ritme musik dan berapa tingkat pengenalan bau jadi kalau kita bayangkan nih fungsi otak ini kan lengkap nih anatominya tapi apa yang terjadi misalnya kalau kecelakaan kah atau mungkin ada penuaan kah di bagian otak gitu tentunya ada beberapa yang tidak berfungsi dengan baik gitu kemudian bagaimana otak bekerja kita disini bisa melihat bahwa ada anatominya untuk neuronnya sendiri bahwa otak itu mengirim dan menerima sinyal kimia dan listrik itu ke seluruh tubuh dan sinyal yang berbeda mengontrol proses yang berbeda sehingga otaknya bisa menafsirkan masing-masing ya sehingga bisa membuat kita merasa lelah misalnya sementara ada yang kita merasa sakit jadi beberapa simpan juga di dalam otak sementara yang lainnya diteruskan melalui tulang belakang jadi intinya untuk otak ini bekerja itu sangat bergantung pada miliaran neuron atau sel saraf yang ada di otak jadi jangan sampai sel saraf ini ada yang rusak ya atau tadi penuaan tadi karena itu kita harus memastikan itu bisa bekerja dengan baik ya nah fungsi otak sendiri mungkin disini saya fokuskan ke hipotalamus ya karena hipotalamus diantaranya dia bisa mengukur suhu tubuh kemudian juga menyingkronkan pola tidur kemudian juga mengontrol rasa lapar kemudian juga haus dan juga berperan dalam beberapa aspek memori dan emosi kemudian juga ada yang namanya hipokampus nah hipokampus ini biasanya terjadi kalau dia agak kerusakan atau penuaan itu terkait penyakit Alzheimer jadi konsentrasinya itu hipokampus kemudian ada juga bagian lain seperti amigdala itu bagian dari yang mengatur emosi dan memori sementara yang terkait kelenjar atau aliran hormon dari tiroid adrenal ovarium dan testis itu dari kelenjar pituari jadi kita bisa bayangkan betapa rumitnya otak kita ya tapi tadi katanya lebih keren daripada AI ya karena AI aja yang buat manusia dong iya oke jadi bayangkan itu tuh benar-benar berfungsi dengan sendirinya yang gak usah kita setting gitu ya kemudian juga fungsi otak tapi fungsi otak itu tergantung tadi banyaknya sel otak dan percabangannya kemudian banyaknya neurotransmitter atau zat yang mengaktifkan sinapsnya atau hubungan antar sel sarafnya kemudian kualitas melin dan selubung sel sarafnya terus bagaimana kurangnya fungsi otak dapat terjadi yang pertama mungkin kita kekurangan gisi saat kita dalam kandungan ibu kita ya jadi itu sangat berpengaruh banget makanya penting jadi seribu hari pertama kehidupan karena otak itu disitu jadi dibangun bertumbuh dengan baik itu dan tumbuhnya dengan sempurna gitu kan disitu jadi jangan sampai ibu-ibu hamil itu kekurangan gisi karena itu akan sangat berpengaruh ke fungsi otak nanti janinnya kemudian kebiasaan buruk juga merokok nih masalahnya kalau merokok itu nggak hanya orang yang merokok aja ya bisa aja kita tuh di sekitar orang yang merokok itu yang lebih bahaya yang lebih rugi gitu ya rugi makanya rokoknya kagak tapi kena dampak buruknya gitu itu sih yang rugi banget sampai kalau di Taiwan itu kan ada yang kalau yang apa pasif ya pasif itu kan dia menerima rokok tapi ada juga yang orang-orang yang pasif nggak tapi dia ada yang third handnya gitu loh jadi misalnya bajunya itu kan bajunya yang merokok itu kan masih bau tuh bau rokoknya kemudian naik bis di bis itu orang-orang yang dalam bis nyium bau bajunya itu aja udah terpapar loh jadi meningkatkan resiko dari bahaya rokok padahal kita nggak deketin orang rokok tapi orangnya bekas rokok mungkin rokoknya dimana mungkin di luar lah apa dimana tapi saat kita ketemu kita juga beresiko saking itunya saking apa ya tinggi banget ya bahayanya resiko rokok apalagi kalau itu di depan kita wah itu sama aja kita menerima bahaya dari rokok sebenarnya nggak hanya rokok sih sebenarnya polusi juga ya apalagi mungkin kalau di kota besar misalnya menggunakan motor polusi dari truk lah dari bis lah wah itu lebih ini lagi tuh apalagi di Indonesia macem-macem nalkotnya iya jadi kan di polusi udara tuh kalau di luar regu itu sampai dibatasi misalnya kalau lebih dia ada kebijakan-kebijakan yang ketat banget gitu tapi kalau di kita kayaknya masih belum terlalu ya jadi polusi masih ada ya ini nggak ada itu mobil tahun berapapun masih ada lah ya masih boleh berjalan kalau bisa nah itu yang kita khawatirkan jadi maksudnya meskipun kita udah maksimalin visinya nih takutnya karena faktor lingkungan tadi merokok lah polusi lah apalagi kalau ditambah faktor gaya hidup kita sih entah itu kebanyakan tidur atau mungkin kurang tidur juga nggak bagus juga sih karena sekarang kan jaman pandemi nih semuanya online mungkin lagi online gini ketiduran terus nanti tidur lagi nantinya lagi tidur lagi atau mungkin tidak sarapan gitu kan bisa juga atau mungkin jarang dibuat berpikir ngapain yaudah nyantai aja itu sebenarnya fungsi otak jadi agak lambat karena tadi sel saraf tadi kan harus dibuat kita sering aktif ya bekerja jadi kalau dibuat lambat ngelamun gitu kan jadinya akhirnya dia nggak berfungsi dengan baik apalagi kalau stres kalau stres udah mikirnya tuh misalnya dendam gitu sama siapa gitu kan atau mungkin banyak kerjaan gitu kan atau mungkin gimana atau mungkin sakit ya misalnya panasnya tinggi jadi kadang anak itu terlalu tinggi tuh ada ya orang-orang yang dibiarin aja padahal tuh harus dikasih penurun panas jadi jangan sampai suhunya di atas 42 sih kalau masih 39 masih ya tapi kalau kelamaan juga nggak bagus jadi memang kalau panas itu harus segera diatasi disini masalah kesehatan salah satunya mungkin disini Alzheimer ya dimana menyerang fungsi otak dan akan mengalami penurunan daya ingat nanti jangan kaget kalau tiba-tiba lupa kadang kita juga ada sering lupa ya tadi nyimpen kunci dimana ya gitu kan atau mungkin asal jangan sampai lupa nanti rumahnya dimana warganya siapa wah itu udah parah banget pasangannya siapa ya bukan ini nanti malah pasangan tetangga lagi dimana kemampuan intelektual dan sosialnya akan terus menurun ya karena sel otaknya tadi memburuk akhirnya mati kan kita lihat volumenya disini kalau otak sehat kan volumenya normal ya tapi kalau Alzheimer mengecil gitu kan atau mungkin ada yang rusak sel-selnya jadi pada tahap awal akan merasa kebingungan kesulitan ingat gitu kan untuk percakapan-percakapan atau kejadiannya padahal yang baru terjadi bukan yang dulu-dulu gitu kemudian lama-lama ingatannya akan parah gitu kan lama-lama lupa gitu jadi karena komplikasi sebenarnya lama-lama bisa mau nutrisi infeksi bahkan sampai kematian sih apalagi kalau sampai melakukan sesuatu hal yang tidak diinginkan ya mungkin karena lupa kadang karena pernah ada jadi dia tuh lupa bahwa dia suaminya jadi anggap orang lain masuk terus dia melakukan perlawanan gitu itu yang serem jadi sama saudara juga atau sama suami wah serem gitu nah makanya kita disini ada apa yang bisa menyebabkan otak sehat dan Alzheimer disease kenapa sih Alzheimer disease ini bisa terjadi yang pertama banyak faktor sih karena tadi lingkungan tadi selain lingkungan tadi juga sering mengkonsumsi karbohidrat sederhana misalnya yang mengandung gula terlalu banyak ya kemudian juga tentunya makanan-makanan yang sumber yang mengandung lemak jenuh nih kalau yang suka makan enak ya intinya berlemak-lemak bergaji-gaji atau mungkin mentega gitu kan atau cake sejenisnya gitu atau mungkin soda atau mungkin sejenis roti roti manis ya roti manis pakai selai lagi kemudian juga mager males gerak gitu kan sederhana dari lifestyle dan sekarang juga mungkin kita di depan handphone itu cukup lama durasinya ya karena tadi semuanya di aplikasi tentunya obesitas juga berpengaruh tentunya juga diet-diet western atau diet orang-orang barat kayak kita french fries atau segala macam bahkan disana tuh mulai ditinggalin dan kita sekarang mulai meningkat gitu jadi kebalik jadi french fries apalagi soda dan cake candy segala macam nah sementara healthy brain itu dia kan lebih ke pupa-mupa omega-3 omega-6 kemudian mediteran diet kemudian exercise jadi mungkin disini ada wine ya mungkin ada kalau yang bisa minum wine itu mengandung antioksidan gitu memang intinya itu ya omega-3 omega-6 pupa-mupa kemudian antioksidan baik itu bentuknya polifenol dan sejenisnya kemudian diet juga atau main diet ini antara dust diet dan mediteran diet jadi jadi ya itu kalau kita terbiasa karena kenapa kalau mediteran diet lebih banyak ikan memang ya yang dominasinya konsumsi ikan dan buah-buahan jadi lebih ke plant-based diet makanya waktu saya conference di Amerika mereka juga lebih mereka itu kalau pameran itu sekarang lebih apa ya jadi membumingkan plant-based diet jadi banyak formula-formula plant-based diet dan sebagainya karena mereka udah beralih ke plant-based diet sementara mungkin kita ini banyak apa ya kayak beralih ke zaman lamanya mereka gitu iya makanya warah-laba franchise itu yang banyaknya fast food gitu kan atau junk food terus kemudian ada juga beberapa daftar makanan baik untuk otak biasanya itu ada yang sayuran-sayuran hijau karena memang mengandung vitamin K lutein polat dan beta-carotene kemudian juga asam dari lemak ikan ya karena tapi lemak ikan yang di laut dalam sih biasanya ya memang kalau di kita banyak sih nanti ada sih contohnya kemudian beri-beri yang ada belakangnya beri dia blackberry strawberry apa lagi blueberry pokoknya semua perberry-berian kemudian teh dan kopi tapi disini mungkin dengan catatan bukan teh kopi sasetan ya tapi benar-benar yang teh murni gitu yang biasanya malah kalau yang mahal itu tehnya itu dari puncak gunung dan pucuknya gitu yang masih muda pokoknya yang mahal sih biasanya yang itu maksudnya yang dimaksud bukan teh sasetan atau yang dicelup-celup ya yang instan gitu kopi juga jadi kopi itu yang benar-benar dari biji murni gitu kan ya benar-benar di ekstrak sebagainya dan macam-macam banget sih jenisnya tapi benar-benar kalau yang kalau disampe di impor yang benar-benar berkualitas bagus biasanya jadi kadang ada yang saya pernah bicara sama yang impor kopi itu dari Indonesia terus jadi di Indonesia itu bentuknya mentah terus di Taiwan itu diolah dalam bentuk biji sih belum bukan yang gimana-gimana terus nanti dijual lagi ke Indonesia jadi sepertinya kayak gitu sih memang gak bingung ini apa yang salah terus memang beda kalau dia yang buat itu kopinya tuh murni banget gitu dan agak kayak agak asem-asem gitu jadi kopi itu kayak gak pahit jadi agak asem gitu dan ya dan juga bukan maksudnya gak buat yang kayak terlalu tinggi kafein juga sih gak bikin deg-degan apa malah enak gitu dan malah kita juga jadi apa ya berpengaruh juga ke tingkat konsentrasi dan sebagai makanya kalau dosen-dosen saya waktu di Taiwan itu memang setiap hari itu pasti membawa tapi itu isinya satu teh satu kopi tapi tadi teh kopinya non-sugar ya dan juga bukan kopi sasetan jadi memang itu yang karena mereka bisa konsentrasi bisa fokus tuh butuh itu gitu malah pemiming saya tuh mesen kalau saya pulang kampung gitu kan ke Indonesia nanti bawain kopi yang kafeinnya tinggi ya jadi saking mereka ingin fokus dalam bekerja kemudian jenis kacang-kacangan yang mirip banget dengan otak yaitu wellnut atau kita mungkin mengenanya dengan kacang kenari ya nah gini karena gisi yang dibutuhkan dengan otak memang sebenarnya gak hanya makanan tertentu itu bagus makanan tertentu itu jelek gak jadi kita harus saling melengkapi ya jadi misalnya kalau makanan kacang doang tadi kan wellnut gitu terus yang lain itu gak dimakan misalnya karbonnya gak ada proteinnya gak ada ya kan gak seimbang jadi makanya kita tetap harus mengutamakan makanan yang seimbang dulu kita pastikan karena makanan kita bergisi seimbang kemudian juga pertumbuhan fisik dan volume otak tidak dapat dipisahkan memang dalam tumbuh kembang anak karena disitu periode maksimal dalam tumbuh kembang otak ya karena pertumbuhan otak itu maksimal saat dalam kandungan sampai dia anak ya usia 2 tahun sih maksimalnya setelah itu nanti pertumbuhannya sangat lambat sekali jadi gak terlalu persentasenya gak terlalu banyak dibanding 1000 hari pertama kehidupan kemudian pertama kita tetap karena makanya saya gak bahas tentang hanya makanan-makanan tertentu jadi saya bahas semuanya dari karbohidrat karena pertama kenapa karbohidrat karena perlu karena sebagai untuk proses metabolisme otak dan proses pembentukan simpah-simpah saraf terutama untuk bayi dan anak jadi kadang ada orang yang diet rendah karbo low karbo gitu kan sangat ekstrim sih biasanya itu perhatikan itu karena otak perlu karbo gitu kan sedangkan karbohidrat itu memang diperlukan kerja otak terutama dalam bentuk glukosa kadang kita juga pernah kan kalau misalnya kita mengerjakan sesuatu kalau kita belum makan bisa mikir gak sih apalagi yang gak ada glukosanya gitu dan itu terdapat pada beras terigu jagung sagu kentang ubi dan sebagainya nah disini tapi tadi tapi tidak berlebihan juga sih kemudian protein protein kan disusum oleh asam-asam amino sedangkan asam amino spesifik untuk otak itu ada yang namanya tirosin dan triptopan itu diperlukan dalam pembentukan neurotransmitter dan berfungsi menyerap pesan dan mengolahnya sehingga pesan dapat disampaikan secara optimal kemudian juga triptopan dalam tirosin ini terdapat pada telur kacang-kacangan dan susu yang difortifikasi kemudian selanjutnya kolin juga kolin membantu fungsi normal otak melalui pembentukan neurotransmitter asetil kolin dan makanya asih itu penting banget ya karena disitu wah pokoknya lengkap banget deh paket lengkap ya untuk jargisinya memang untuk memaksimalkan pertumbuhan otak dan juga kalau diperlukan mungkin untuk orang-orang dewasa ada yang pakai suplemen kolin nah disini sebenarnya sudah ada sih penelitiannya terkait walnut ya karena disini manfaat ada senyawa polifenol yang ditemukan dalam walnut karena yang pertama mengurangi beban oksidan dan inflamasi pada sel-sel otak kemudian meningkatkan sinyal intranurunal kemudian meningkatkan neurogenesis meningkatkan penyerapan agregat protein toksik yang tidak larut karena berarti ini kan sudah ada penelitiannya kenapa memang orang menyarankan konsumsi walnut yang memang sudah ada dan sudah terbukti memang bisa meningkatkan kesehatan otak karena ada senyawa polifenol di walnut bentuknya pun mirip otak jadi mungkin kalau yang mirip-mirip itu ada sesuatu petunjuk itulah kita bisa jadi cemilan kita ganti yang biasanya nyemil mie ayam atau misalnya cilor kan kita ganti jadi nyemil nah kemudian lemak di sini asam lemak tidak jenuh ganda rantai panjang ansurratir fatty acid atau PUVA termasuk di dalamnya ada omega 3 omega 6 merupakan asam lemak esensia yang dibutuhkan dalam pembentukan membran sel sarah otak dan biasanya kalau asam lemak omega 3 ini misalnya asam linoleat asam eicosanapentanoat atau EPA atau kita misalnya EPA dan DHA biasanya itu diekstrak dari lemak ikan laut sedangkan asam lemak omega 3 banyak pada lemak biji-bijian entah itu kacang tanah kenari kedelai biji bunga matahari wijen teri dari asam linoleat dan asam arakidonat mungkin dulu yang teman-teman yang pernah belajar kimia atau mungkin biologi mungkin pernah dan DHA dan AA memang harus diperoleh dari luar tubuh karena tubuh tidak bisa mensintesis kemudian vitamin B1 tiamin ini membantu pertumbuhan organ dan sistem sarap pusat pada bayi jadi waktu ibunya waktu mengandung itu penting banget mengonsumsi makanan-makanan sumber B1 dan ini terdapat pada segala jenis makanan padipadian dan bahan yang diportifikasi sebenarnya sereal kenapa sereal karena biasanya sereal itu banyak fortifikasinya entah itu jad besi atau vitamin atau mineral itu biasanya ditambahkan di situ fortifikasi jadi kita sebenarnya makanya harus makan beranekan agam semuanya dicoba baik roti tawar sereal pasta nasi semua ubi-ubian dicoba jadi karena saling melengkapi sementara defisiensi kekurangan tiamin itu bisa menyebabkan keletihan lemah daya ingat kekacauan mental penyimpangan perilaku dan cepat marah kemudian vitamin B5 itu merupakan bentuk enzim yang membantu mengatarkan rangsangan syaraf sumbernya adalah daging unggas ikan sereal biji-bijian susu dan sayur sebenarnya ada yang mirip-mirip sebenarnya hampir di semua makanan ini semua ada tapi jumlahnya yang beda begitu pun dengan vitamin B6 karena itu terkait dengan membantu perkembangan otak dan sistem syaraf bayi di samping membentuk sel darah merah baru selain itu vitamin B6 juga membantu mengubah triptofan menjadi serotonin yaitu jad kimia otak yang menimbulkan rasa tenang bagi tubuh makanya nanti kalau mungkin agak stres atau gimana agak mudi-mudian bisa lah nyobain kita makan serela atau mungkin pisang semangka coba deh apakah merasa lebih baik atau enggak kemudian karena defisiensi vitamin B6 itu kok cepat marah lain halnya kalau lagi ada masalah ini kalau gak ada apa-apa tiba-tiba kok cepat marah gitu kan beda tapi kalau lagi ada masalah itu memang karena masalahnya marah tapi kadang kita pernah gak sih gak ada apa-apa gak ada angin gak ada hujan kok marah-marah mungkin vitamin B6 dan juga mudah letih daya konsentrasi lemah alias lemot kemudian kebiasaan tidur juga jadi buruk dan daya ingat juga agak lemah makanya ini kita mulai konsumsi tidaknya ada semangka pisang dan juga makanan-makanan lain yang mengandung B6 kemudian ada B12 juga disini karena B12 bersama asam folat membantu ibu dan bayi memproduksi sel darah merah yang sehat dan membantu perkembangan otak janin dan sistem syaraf dan sumber vitamin B12 itu daging merah ayam ikan kerang telur dan makanan yang mengandung susu tapi hati-hati kalau kerang kadang kalau ada yang kena limbah itu ya di laut ya kena limbah entah itu bahan bakar apa kapal apa segala macam karena yang menyimpan banyak limbah itu biasanya kerang jadi memang kita harus pilih-pilih sih untuk kerang tapi kalau yang lainnya masih bisa lah ya kayak daging merah ayam dan sebagainya ikan kemudian asam folat asam folat kita penting juga ya dan ini memang cepat rusak kalau terpapar panas masalahnya kita kalau masak wortel atau sorry masak brokoli kalau masak brokoli kadang kita terlalu lemah sampai layu sampai berubah warna itu asam folatnya masih utuh atau enggak pertanyaannya ataupun telur misalnya digoreng pakai minyak banyak itu gimana itu nah misalnya jadi asam folat ini kita bisa dapat secara alami pada bayam brokoli bokcoy asparagus kol daging gandum telur susu keju dan banyak juga yang produk-produk fortifikasi seperti sereal dan susu jadi karena penting banget untuk pembuatan jat-jat dalam otak yang penting untuk menyimpan data dalam daya ingat mungkin kalau laptop mungkin yang menyimpan data fresh disk ya atau hard disk kalau kita mungkin asam folat penting banget nih untuk menyimpan data dalam daya ingat kita kemudian kekurangan asam folat selama hamil dapat mengelapkan kelayangan bawaan pada otak tulang kepala dan sumsung tulang belakang jadi banyak jadi cacat-cacat ya baik itu spina bifida mungkin yang lebih sering didengar kemudian setelah bayi lahir asam folat dibutuhkan untuk membentukkan selubung sarap otak makanya sekarang itu sebenarnya untuk remaja harus di edukasi terkait gisi karena takutnya mungkin ada yang pacaran umur 13 tahun kemudian hamil nggak tahu kan mungkin jadi takutnya kekurangan banyak jad gisi vitamin dan mineral termasuk asam folat jadi makanya sebenarnya penting sih kalau kurikulum gisi itu dimulai dari bahkan dari paut jadi paut SD SMP SMA itu semua bisa mendapatkan materi tentang gisi karena pentingnya gisi untuk kehidupan kemudian kalsium juga kalsium penting juga untuk membantu perkembangan tulang bayi fungsi otak dan jantung banyak juga tadi ya bayam kesebut lagi brokoli kesebut lagi kacang-kacangan kentang manis kemudian produk susu yoghurt keju es krim jus yang di fortifikasi mentega dan sereal banyak sih sumber-sumber kalsium tinggal jumlahnya aja sih kemudian jad besi juga penting juga ya tadi misalnya kita nggak hanya mentingin well nut doang jad besi juga penting disitu ada kalau bayi mungkin di asi kemudian juga terdapat juga di daging pokoknya produk hewani sih banyaknya kalau jad besi daging hati daging ayam ikan kurang telur kacang-kacangan dan sayuran berwarna hijau ada sih cuma jumlahnya lebih sedikit daripada hewani kemudian juga di seralia yang diportifikasi tentunya kemudian juga zinc karena zinc merupakan bagian dari enzim sehingga penting untuk berbagai fungsi termasuk pertumbuhan dan perkembangan reproduksi juga fungsi sensori perlindungan antioksidan dan stabilasi membran otak dan makanan yang mengandung zinc biasanya daging buncis kacang padipadian tiram produk susu dan bahan yang diportifikasi sebenarnya enak banget sih kalau ini vertifikasi itu biasanya udah ada semua dan kekurangan zinc itu bisa menyebabkan kelesuan cepat marah kebiasaan yang buruk kebiasaan makan yang buruk anoreksia jadi mungkin kalau nggak nafsu makan mungkin kita kurang zinc misalnya kemudian keletihan kemudian obesitas terus kayak orang bingung itu sebenarnya itu semua itu mungkin dari kurang gisi jadi bisa menyebabkan hal-hal yang mungkin sifatnya emosional dan sebagainya kemudian iodium juga penting karena merupakan komponen hormon tiroksin yang meningkatkan laju oksidasi dalam sel tubuh dan berperan dalam perkembangan mental serta kecerdasan atau IQ IQ ya bahan ini di Indonesia diportifikasi pada garam sih biasanya sedangkan di beberapa negara lain itu ditambahkan di terigu sedangkan bahan yang secara alami mengandung iodium itu bisa dari sayuran daging dan ikan nah biasanya ini kalau nelayan-nelayan itu kok bisa ya ada yang sampai kurangan iodium mungkin karena ikannya dijual gitu kan sementara anaknya makan seadanya ada juga yang seperti itu kemudian terkait pufa dan mufa pufa itu intinya kalau pufa kan omega 3 omega 6 kalau mufa itu omega 9 ya disini omega 3 bisa kita lihat perbedaannya kalau omega 3 ini biasanya di ikan terus juga minyak ikan ya jadi sebenarnya ini udah dari dulu sih pentingnya omega 3 omega 6 sampai dari luar negeri pun sering dijadikan penelitian bahkan dosen saya di Taiwan juga masih sering neliti tentang kaitannya tentang pufa ini omega 3 omega 6 pada pasien obesitas gitu jadi saking pentingnya apalagi kalau fungsi otak ini pasti ya jadi penting banget nih nah disini karena keuntungan dari omega 3 tentunya sangat baik sekali ya terutama untuk meningkatkan daya ingat dan omega 6 juga disini juga kita bisa ya misalnya minyak sayur kemudian diperkaya tadi diportifikasi lah di omega 6 kemudian juga kalau mungkin mengandung omega 9 ini apukat ya pokoknya semua ini sebenarnya sumber lemak tapi lemak yang baik ya ini ada kacang-kacangan juga dan ada minyak jaitun gitu jadi kita sering aja mengkonsumsi yang seperti ini dan sebenarnya kalau otaknya pun misalnya kalau otaknya pun jadi sehat dan kita pun jadi awet mudah kan kalau konsumsi yang seperti ini karena ini banyak sekali sumber-sumber antioksidan juga disini omega 3 jadi omega 3 ada EPA DHA dan ALA kalau EPA kan dia senyawa ekosenoid yang berperan untuk menjaga sistem imunitas mencegah peradangan dan meringankan gejala depresi jadi mungkin kalau ada yang lagi depresi bisa dikasih omega 3 kemudian juga DHA DHA merupakan juga komponen utama berperan dalam perkembangan dan mendukung perkembangan dan penelumat otak dan sistem sarap kemudian ALA juga paling sederhana dari asam lemak omega 3 dan senyawa satu ini dapat dibentuk kembali menjadi EPA ataupun DHA jadi kebutuhannya yang penting kan tadi mungkin semua semua bagus semua berperan tapi kebutuhannya mungkin tapi gak semua nanti dibahas kebutuhannya karena itu tadi itu beda-beda tiap orang jadi harus lebih spesifik makanya nanti kalau bisa bisa konsol dengan ahli gisi misalnya kebutuhan omega 3 itu sesuai dengan usia misalnya kalau bayi dan anak-anak itu kebutuhannya 500 sampai 900 miligram per hari kemudian pria dewasa 1600 miligram per hari tapi kalau berdasarkan AKG itu 17 gram atau 1700 miligram ya kemudian wanita dewasa itu sekitar 1100 miligram per hari atau berdasarkan AKG itu 12 gram atau 1200 miligram dan wanita hamil dan menyusui itu agak ada peningkatan dibanding wanita normal nah jenis makanannya apa aja sih kalau kita banyak lah ya ada ikan pembung lah ikan salmon ikan tuna ikan teri ikan sarden ada tiram ada kacang kenari kacang kedelai gitu tapi kalau kita misalnya kita misalnya wanita dewasa nih 1200 ya makan ikan kembung kalau ini per 100 gram berarti kalau kita makan 50 gram aja sebenarnya udah mencukupi tapi apakah kita yakin kita konsumsi ikan ini setiap hari itu yang pertanyaannya apakah omega 3 ini terpenuhi mungkin kadang tuh pas banyak ikan gitu kan banyak kacang-kacang wah kita wah kita wah banyak nih tercukupin tapi mungkin ada saatnya dimana kayaknya gak sempet nih boro-boro sempet beli ikan sibuk banget gitu misalnya atau mungkin wah lagi mahal nih ikan-ikan jadinya gak kebeli misalnya kan ada masa-masa seperti itu ya tapi mungkin seringnya gak sempet beli sih karena ikan-ikan tuh kan harus yang benar-benar ke supermarket atau mungkin harus yang ke pasar di pantai gitu kan pasar ikan dan sebagainya yang benar-benar seger kan jadi ya itu yang jadi tantangannya apakah kita benar-benar bisa mencukupi ini gitu kan omega-3 ini dalam makanan kita sehari-hari itu sih kemudian omega-6 omega-6 juga kecukupannya AKG ini yaitu laki-laki lewasa itu 1,6 gram perempuan 1,1 gram nah disini ikan tuna itu 100 gram 2,1 gram jadi 50 gram aja sebenarnya cukup jadi kemudian ikan lele atau ikan lele itu 13,6 gram ya omega-3-nya kalau kemudian omega-6-nya 22,6 sebenarnya 50 gram udah cukup sih 50 gram dari ikan lele tapi masalahnya ikan lele itu kan biasanya digoreng kering banget ya udah itu pakai minyak jelantah lagi mungkinan omega-6-nya ya tinggal berapa persen gitu itu kan yang dipertanyaan gitu kan nah itu karena cara pengolahan itu akan mempengaruhi dari kualitas omega-6-nya gitu kan ikan tenggiri juga saya rasa ya kalau cara masak orang Indonesia saya rasa lebih suka yang digoreng kering ya atau mungkin ada juga sih yang pakai kuah-kuah kayak kuah asam apa itu asam apa namanya ya asam apa-apa itu ada yang makanan-makanan tradisional banyak banget gitu kan ya dengan bubu-bubu tradisional tapi yang direbus gitu ikan-ikan tapi asal nggak direbus terlalu lama juga sih tapi yang jadi masalah kalau digoreng sampai kering ada kan ikan lele terbang atau apa gitu kan sampai kering banget gitu kan ini pertanyaan proteinnya gimana ya apalagi omega-6 gitu kan proteinnya aja udah kemana gitu kan apalagi omega-6 oh iya sup ikan asam pedas bu ada yang apa bilang sup ikan asam pedas asam pedas ya jadi kayak makanan-makanan Thailand dong di Tom Yam gitu ya iya tapi ada juga sih di kita asam pade atau apa sih namanya gitu deh oh iya asam pade oh iya bener yes itu kan Sumatera atau mana ya iya Sumatera enak sih di tempat saya banyak bu saya orang Sumatera oh gitu ya bisa nih kapan-kapan bisa dong nanti atau mungkin ada ikan tongkol ikan gabus kembung teri banyak sih di kita tuh apalagi kalau orang-orang yang tinggal di pesisir pantai wah itu siap hari makan ikan sebenernya harusnya dia gak berkurang omega-6 sih harusnya tapi yang masalahnya yang jauh dari pantai ataupun mungkin yang di pantai tapi gak sempat masak juga ataupun cara masaknya tadi digoreng semua ya kemudian disini ada perbedaan omega-3 omega-6 ya disini ada kalau omega-6 apa tadi kan udah ada safflower mungkin disini bapak ibu pernah gak kalau masak itu pakai minyak kedelai atau minyak safflower itu pertanyaannya itu aja karena rata-rata kalau saya lihat kita kan lagi rebutan minyak nyari minyak harga termurah ya dan itu minyak lapas sawit sementara kalau kita di Taiwan tuh di komen nih kok di Indonesia masih pakai minyak lapas sawit ya padahal kalau di negara-negara lain tuh udah gak pakai jadi banyak yang pakai itu minyak kedelai sih minyak jagung minyak safflower gitu jadi udah gak jarang banget yang pakai gitu dan saya lihat juga teman-teman saya juga disana itu ya kalau gak penting-penting banget tuh ya gak digoreng gitu jadi misalnya kalau pagi itu ya makan aja jadi kita sereal serealnya itu lengkap banget ya ada kacang-kacangannya ada serealnya gitu kemudian pakai susu kedelai lagi itu udah selesai sarapan tuh gitu aja gitu kan gak ribet-ribet amat kemudian siang juga di kantinnya itu biasanya kita milih yang vegetarian gitu kalau yang masak sendiri itu yang masak sendiri bener-bener fresh jadi bukan yang diangetin karena di kita masih banyak yang diangetin ya ya lagi masakan padang soalnya makin diangetin makin enak iya makanya itu yang jadi masalah nah kualitas proteinnya gimana apalagi omega-3 dan omega-6 itu sih proses memasak ya kemudian juga itu karena ada minyak alga minyak ikan dan sebagainya salmon kenapa orang itu hebohnya salmon karena ya salmon itu udah terbukti dari penelitian sebenarnya kita banyak ya tapi belum banyak yang neliti ikan lele misalnya atau enggak ikan kembung ikan tenggiri kalau ada ya kita bahas itu masalahnya yang sering dibahas itu ya salmon karena itu berdasarkan penelitian kemudian polifenol nih setelah kita perminyak lemak-lemakan tapi lemak sehat tadi kita ke polifenol yang pertama itu ada plafonoid plafonoid dimana 60% dari polifenol itu termasuk dalam kompok plafonoid dan beberapa contoh jad yang termasuk dalam antioksidan plafonoid itu ada plafon isoflafon atau siadin kemudian quercetin kemferol katekin antosian sebenarnya teman-teman mungkin seringnya menemukan ini kita bisa temukan dalam buah-buahan dan sayuran makanya tadi kita fokus nih ke sumber lemak tapi kita enggak fokus ke sumber antioksidan jadi itu juga kurang ya karena harus saling melengkapi dimana di plafonoid ini tadi dimana kita bisa menemukan pokoknya buah-buahan yang warnanya itu ekstrim misalnya apel atau anggur kalau anggur kan ada kemudian mangga serikaya kalau saya sih seringnya buah naga gitu kan bisa gitu kan tapi tadi kalau polafonoid itu adanya di apel jeruk anggur mangga serikaya bawang talas sawi bayam katuk teh hijau ya mungkin ini juga yang saya suka teh hijau karena kebiasaan disana kemudian antosianin itu warna-warni pada beragam jenis buah dan sayuran termasuk pada rubab atau cabai ada karena kandungan jat antosianinnya tidak hanya memberi warna yang enak dipandang mata jat ini ternyata merupakan jenis polifenol yang baik untuk kesehatan kemudian asam fenolik asam fenolik juga diantaranya ada silben dan iknan banyak ditemukan pada buah-buahan biji-bijian dan gandum utuh dan banyak ditemukan pada kopi dan teh tadi bukan kopi teh dan sasetan ya termasuk ada yang namanya teh kaskara nah mungkin kak pernah nyoba gak yang bener-bener kopi yang murni rasanya tuh asam gitu pernah nyoba gak dari biji-biji kopi murni dan rasanya tuh agak pahit asam tapi pahitnya tuh dikit asamnya lebih mendoor asamnya lebih banyak jadi kayak makan kayak ekstrak salak gitu deh asam-asam pahit gitu kan itu jadi gitu dan juga teh ya teh juga yang murni yang pasti ya bener sih kan ada arabica robusta itu kan itu yang tinggi kafeinnya ya ya soalnya daerah saya banyak bu penghasil kopi nah itu mungkin yang diekspor tadi ya dia banyak yang diekspor sih memang ya makanya sayang banget sebenernya kalau kita bisa ngolah ya itu bagus banget sih keren banget terus juga teh itu kalau saya di Taiwan tuh pernah teh itu bener-bener bentuknya daun gitu jadi rasanya tuh kayak daun kita minum ekstrak daun jadi saya tuh gak pernah nemu teh itu yang bener-bener dikeringin udah bentuknya hitam gitu apalagi disaring jadi jadi bener-bener yang teh daun gitu kan jadi itu sih karena kandungan asam fenoliknya dan antioksidan yang lain juga cukup tinggi kemudian juga jenis amida polifenol juga pada capcaisim pada cabai lagi tadi disebut lagi cabai kemudian pada ot atau gandum kemudian juga tanaman herbal seperti daun kelor nih mungkin seringnya kita ketemu daun kelor manjakani dan buah pinang juga karena bisa mengurangi untuk peradangan juga bisa ditemukan pada kayu manis dan lada hitam dan kemudian jenis polifenol lain yaitu resveratrol itu biasanya dianggur merah atau wine biasanya kalau dibentuk diolah menjadi wine itu cukup tinggi resveratrolnya tapi kita kalau nggak bisa konsumsi wine kita konsumsi anggur merahnya aja kemudian juga lagi asik pada buah beri kemudian kurkumin pada kunyit kemudian lignan pada biji rami biji wijen serta gandum utuh kemudian kita juga disarankan untuk diet mediterranean dan diet mungkin tadi kalau kita buat diet sendiri mungkin namanya beda ya tapi disini karena udah banyaknya penelitiannya dengan mediterranean dengan diet diet karena disini mediterranean ini merupakan fokus pada tumbuhan yang kaya akan karbohidrat kompleks vitamin merah dan kandungan antioksidan itu yang ditekankan dan beberapa berbagai makanan yang sumber kaya protein dan lemak seperti daging merah ikan daging putih dan telur juga itu masuk ke dalam pola konsumsi mediterranean hanya saja mungkin frekuensinya kalau daging merah itu lebih sedikit ya jadi lebih banyak fan-based dietnya kalau dilihatkan bersumber tumbuh-tumbuhan yang lebih banyak karena kita mengejar untuk antioksidannya kemudian juga ikan ya kalau di mediterranean kemudian untuk diet-based diet itu intinya sih sebenarnya dari untuk mencegah hipertensi karena tadi terkait otak juga kita misalnya jagisi untuk otaknya baik tapi tekanan darahnya tinggi gimana jadi makanya kita perlu adanya diet juga untuk untuk mencegah hipertensi ya diantaranya juga dengan pola makan sehat yang membantu ngurangi tekanan darah dan kolesterol tinggi jadi intinya diet rendah garam dan rendah kolesterol tentunya dan kemudian diet das ini berfokus pada lemak dan kolesterol yang rendah lemak cenuh dan memiliki sejumlah protein kayak vitamin mineral dan serat kemudian optimalisasi pemenuhan brain nutrition jadi untuk mendapatkan hasil optimal pemenuhan nutrisi pengungkit otak harus disinergikan dengan pemberian stimulasi-stimulasi jadi tadi misalnya gisinya udah cukup tapi kalau gak disimulasi ya sama aja gitu kan intinya jadi sebenarnya gitu sih kalau kita semakin rajin belajar itu otak tuh akan semakin bekerja jadi kita lihat deh kalau orang-orang yang sukses itu biasanya dalam sebulan itu dia baca banyak buku karena dia terus menstimulasi otaknya dengan sesuatu yang bermanfaat dan sesuatu untuk meningkatkan kemampuan dia gitu kan jadi kalau orang-orang yang sukses itu saya lihat juga mereka sering baca sering baca buku sering latihan ikut workshop ikut webinar dan sebagainya kemudian penting juga untuk stimulasi akan membentuk sinaps atau hubungan antar sel sarap baru dan jika dilakukan terus-menerus akan memperkuas sinaps yang telah terbentuk sehingga otomatis membuat pengusian otak akan semakin baik kemudian stipulasi yang memadai juga akan kontribusinya pada kecerdasan anak dibanding faktor genetik makanya kok ada ya ada kok anaknya misalnya anak tukang beca lah atau anak yang pokoknya yang gak mampu kok dia pinter misalnya bisa masuk UI lah ITB lah karena ya tadi sebenarnya stimulasinya mungkin dia bagus gitu kan dia bisa meskipun dari segi waktu di kandungannya misalnya kurang gisi istilahnya ya tapi kalau di stimulasi dengan baik sebenarnya bisa apalagi kalau gisinya udah baik di stimulasi dengan baik itu lebih bagus lagi kemudian hal pokok untuk meningkatkan mengembangkan kecerdasan kebutuhan fisik biologis misalnya dari makanan tentunya yang cukup untuk menukung perkembang otak menunjang keterampilan fisik dan membentengi diri dari penyakit yang dapat mengaruhi pengembangan kecerdasan dan intake inilah yang dimaksud memang gisi untuk memukul otak yaitu pemenuhan otisis sejak masa kehamilan untuk melejarkan potensi kecerdasan anak intinya kalau selama kehamilan kita maksimalkan misalnya sampai umur 2 tahun istilahnya otaknya udah bagus lah tinggal kita stimulasi aja itu udah optimal banget jadi yang penting kalau tadi untung-untungan tadi misalnya kalau dulunya kurang gisi tapi kok pinter itu untung-untungan mungkin seribu satu jadi kalau yang lebih banyak itu mungkin yang dulunya dijaga dengan baik gisinya kemudian memang dia cerdas kemudian ditambah stimulasi juga kemudian kebutuhan emosi juga harus dipenuhi jadi penting untuk membentuk kecerdasan emosi anak misalnya dekapar rabaan pandangan komunikasi yang dilakukan ibu selama menyusui itu merupakan stimulasi emosional juga dan kognitif ya yang memicu kebentukan percabangan sesara otak menuju ke arah emosi yang positif kemudian juga kebutuhan stimulasi rangsangan yang konsisten melalui latihan sistem sensorik dan motorik anak termasuk pendidikan formal di sekolah maupun di rumah oleh orang tua kemudian stipulasi ini misalnya tadi bermain mandi jalan-jalan ganti baju nonton pertunjukan nonton televisi apalagi anak-anak sekarang mungkin udah terpapar gadget di nih mungkin sekarang ada lah anak-anak 6 tahun 7 tahun udah belajar coding gitu kan jadi bayangkan dia bisa mengasai digital nantinya kemudian terkait mitos dan fakta nih mitos dan fakta bener gak sih kalau makan yang konsumsi MSB bisa bikin otak jadi lemot gitu kan nah MSB sendiri memang terbuat dari molekul garam natrium yang dipombinasikan dengan air dan asal amino L-gutamat dan ini makanya bisa menghasilkan rasa gurih ya jadi agak ketagihan sih biasanya ya karena mungkin ada kalau misan tertentu kok bikin orang ketagihan baunya aja bikin yang tadinya gak minat gitu bikin mie jadi minat pernah gak itu berarti dia bagus bikin jenis MSG-nya tuh berdasarkan penelitian pastinya dan apalagi ada juga makanan-makanan lainnya juga ada ya gak hanya mie instan jadi MSG memang sebetulnya aman ditambahkan dalam masakan dan asam glutamat ini sebenarnya bisa diproduksi sendiri dalam secara alami dalam tubuh atau mungkin juga banyak dalam makanan seperti tomat keju sebenarnya sih bukan hanya micin gitu istilahnya tapi yang jadi masalah kan kalau kita membeli mie ayam tuh micinnya ya banyak ya nah sini sudah banyak sih studi medis dan berbagai evaluasi ilmiah yang menyimpulkan sebenarnya MSG ini aman sih dan bermanfaat untuk meningkatkan nafsu makan ya ini juga udah keputusan FDA ini disepakati oleh WHO FAO dan Kemenkes tapi tadi sih sebenarnya MSG yang seperti apa kemudian apa sih hubungannya makan micin dengan masalah fungsi otak kan di otak ada banyak harap reseptor yang bertugas sebenarnya marangsangan letaknya di bagian otak bernama hipotalamus tadi masih ingat ya dimana letaknya hipotalamus mungkin ada yang masih ingat Bapak Ibu di depan atau di belakang tadi boleh tuh dijawab di depan atau di belakang hipotalamus di belakang apa di bawah apa di atas belakang atas belakang bawah ada yang di depan Ibu katanya oke nah di hipotalamus sudah dapat banyak reseptor yang secara khusus ekspulsif terhadap glutamate jadi semakin banyak micin reseptor otak tersebut akan terangsang bekerja semakin aktif tapi bila terus menerus terjadi aktivitas reseptor yang berlebihan ini dapat menyebabkan kematian neuron istilahnya intinya ya jangan berlebihan lah ya meskipun gak apa-apa gitu meskipun aman tapi ya kalau berlebihan jadi gak aman apapun itu ya dan neuron sendiri itu adalah sel-sel yang berperan sangat penting untuk menjalankan fungsi kognitif otak dan kematian neuron ini berarti fungsi kognitif otak akan menurun alias lemot itu yang jadi pertanyaannya tadi mungkin kelebihan jadi kalau sesuai dengan rekomendasi masih aman lah ya jadi kalau terjadi lemot berarti ketika sarah di otak berlebihan jadi makanya dia akan kita akan rasa pusing ya dan sakit kepala karena tadi terdipicu tadi terlalu banyak terlalu aktif kalau kebanyakan micin ya jadi reseptor otaknya jadi terangsang semakin lebih aktif makanya lama-lama pusing malah jadi sakit kepala kemudian juga apa hubungannya micin dengan fungsi otak manusia tapi sebenarnya MSG atau micin ini bukan satu-satunya menyebab seseorang jadi lemot sih kemungkinan mungkin ngantuk gitu kan karena siang-siang biasanya ya terus makan makanan yang di restoran tadi kekenyangan gitu kan kenyangan juga jadi akhirnya ya jadi pertanyaannya kebanyakan micin atau memang kekenyangan atau mungkin ngantuk juga itu jadi faktor yang saling mendukung kemudian tips menjaga otak agar otak sehat dengan menjaga terjadinya faktor-faktor yang menyebabkan kerusakan otak jadi tadi kalau tadi kan jad gisi yang mendukung untuk kesehatan otak sekarang kita ada faktor-faktor lain baik itu dari gisi maupun dari kebiasaan ya yang mungkin harus kita karena sarapan yang pertama misalnya tadi kita jad gisi sudah bagus nih omega-3 omega-6 bagus tapi gak pernah sarapan gimana padahal sarapan itu penting karena ada makanan yang berkarbohidrat tinggi jadi pasukan glukosanya cukup melalui darah sehingga glukosa dapat dialirkan ke otak sehingga otak dapat bekerja dengan optimal jadi kok ini sih anak saya gak makan micin kok lemot sih ya tadi gak sarapan mungkin gitu kan jadi karena tadi karena waktu belajar kita tentunya perlu glukosa kemudian makan sesuai kebutuhan nah kalau jika kita makan yang berlebih akan membuat glukosa itu berubah menjadi lemak jenuh yang akan membanding pembeluh darah otak dan dapat melemahkan kerja otak karena kurang mendapat oksigen dan glukosa yang segar jadi intinya kalau makan berlebih juga gak disarankan terutama yang karbonnya terlalu tinggi karena tadi kalau gak digunakan untuk menjadi energi tentunya akan diubah menjadi lemak selain membanding pembeluh darah otak juga tubuh akan menyimpan lemak itu di bagian-bagian tertentu makanya mungkin itu juga yang memicu obesitas juga tapi yang jadi bahaya itu kalau di pembeluh darah otak itu serem ya bayangin kalau ada suatu penyumbatan kan di pembeluh darah otak kan serem ya kemudian misalnya kecukupan kalori ini kalau yang dinamakan berlebihan tadi ya misalnya kecukupannya 2.200 terus setelah dihitung dia 3.000an kan berlebih sih intinya gitu aja sih jadi kita makan berlebih kalori apalagi kalau ini makanan-makanan sumber lemak semua nih apalagi lemak jenuh semua ya apalagi malam gitu makan malam makannya tidak sehat kita bisa coba dengan wisata kuliner ya bener biasanya kan malam-malam ya wisata kuliner makanya kita ada aplikasi itu bisa nyoba nih masukin kalau sarapan itu makannya apa aja makan siang makannya apa aja kemudian makan malam apa aja misalnya makan malam tadi ada mie ayam atau wisata kuliner apa seafood-sifut atau apa mungkin nah kita bisa tahu makanan kita hari ini berapa kalori sih makannya misalnya 2.000 kalori apa 3.000 kalori bahkan sementara kita tahu tadi berdasarkan AKG itu sekitar 2.000 kebutuhannya ya itu kalau gak ada tujuan lain misalnya kalau tujuan nurun berat badan ya beda lagi kalau tujuannya naikin berat badan juga beda lagi nah makanya itu harus yang maksudnya personalize banget gitu kan setiap individu berbeda-beda belum kalau usianya beda lagi gitu kan maksudnya mau sama dietnya yang masih muda sama yang udah senior gitu kan pasti beda atau mungkin yang ada sakit tertentu gitu juga beda kemudian pastinya hindari rokok karena tadi selain jadi rokok aktif jadi juga rokok pasif itu sangat mempercepat penyakit Alzheimer ya jadi waduh bak pokoknya ini banget rugi banget deh kalau jadi prokopasif ya jadi kemudian kelola stres karena hormon stres tadi dapat mengganggu bagian otak terutama hipokampus dan bagian inilah yang memainkan peranan penting dalam membentuk memori ya jadi kalau ada gangguan di hipokampus mungkin kita agak lupa pas kalau macam makanya kalau stres ya kita serahkan kepada yang kuasa jangan terlalu stres ya kemudian hindari juga demam terlalu tinggi karena penelitian menyebutkan bahwa kerusakan otak itu mungkin terjadi jika demamnya itu di atas 42 derajat celsius tapi kalau masih di bawah 39 masih gak apa-apa apalagi kalau ada infeksi mungkin infeksi sampai otak itu beda lagi jadi itu sebenarnya yang bisa membahayakan atau menyebabkan kerusakan otak jadi lebih melebihi 42 derajat atau adanya infeksi sehingga adanya kerusakan pada otak kemudian juga perhatikan tekanan darah gula darah dan kadar cholesterol terutama untuk yang usianya 35 tahun ke atas jadi kalau konsumsi gula bisa maksimal 4 sendok makan sehari kalau garam 1 sendok teh kalau lemak itu 5 sendok makan per hari tapi kan kita gak makannya dalam bentuk gula langsung atau garam langsung atau lemak dan itu semua dari makanan-makanan makanya lebih baik kita hindari deh makanan-makanan dengan kadar gula tinggi bahkan kalau di luar negeri itu banyak banget produk-produk kalau minuman-minuman minuman-minuman kemasan itu no sugar ya jadi gampang banget nyari minuman no sugar itu kalau disini kayaknya kok susah banget ya semuanya manis gitu jadi itu kalau no sugar itu dan teman saya itu kalau padang beli boba itu no sugar loh padahal apa enaknya atau enggak kalau di tempat boba gitu ada yang jual fruity yang buah-buahan juga misalnya jus buah itu yang dia pilih dan no sugar juga atau mungkin produk-produk teh dan saya lihat teh di sana juga beda ya benar-benar teh tadi murni tadi gitu jadi meskipun itu dijual untuk franchise jadi pakainya teh yang murni jadi terus juga franchise-nya justru teh yang murni gitu bu ya iya kalau kita mikir kan rugi kali ya kalau kita jadi pembisnis tapi di sana kayak mentingin kesehatan sih gitu ya memang harganya lebih mahal tapi laku juga sih karena orang sana itu udah percaya kalau milih teh itu yang murni tadi yang bentuknya masih daun murni gitu kan jadi ya otomatis penjualnya mengikuti apa yang dibutuhkan konsumen kalau di kita kan konsumennya nggak minta jadi kalau kita jual itu nggak ada yang beli ini apa ini gitu iya makanya itu nggak enak kemudian juga untuk garam juga kadar garam yang tinggi-tinggi nah ikan asin ikan asin sebenarnya kalau nggak bisa masuk Taiwan karena mengandung formalin ya dan juga garamnya terlalu tinggi itu otomatis nggak masuk karena mie instan aja yang di kita ini menurut orang-orang kita kan nggak terlalu asin ya tapi sampai Taiwan itu asin jadi dikurangi garamnya jadi kalau mungkin bapak ibu ke luar negeri baik itu Taiwan apa Jepang itu ya agak hambar lah ya mie instannya begitu pun dengan produk-produk kayak KFC itu agak hambar juga jadi tapi lama-lama di sana biasa aja sih malah saya pernah jadi dari sana pulang ke sini kok semuanya asin gitu kan karena saya makan sana sampai sini tiba-tiba asin dan tiba-tiba pusing gitu karena terbiasa dengan sana nggak asin gitu sih kemudian juga kadang ada juga nih kalau di kita juga ada yang makan mie ayam itu ditambahin lagi garam atau makan bakso garamnya di meja atau nggak tambahin kecap segala macem atau mungkin banyak juga kita masih mengkonsumsi gorengan ya karena wanginya itu membuat kita jadinya lupa kalau lagi diet misalnya wangi-wangi gorengan atau segala macem jadi memang tantangannya kita cukup besar juga ya karena kalau untuk memasak dengan cara direbus dikukus dipanggang itu tantangannya cukup berat kemudian olahraga itu dengan prinsip BBTT ya baik benar terukur dan teratur baik itu jadi sejak usia dini hingga usia lanjut dianjurkan minimal 30 menit per hari secara bertahap dari pemanasan kemudian pendinginan kadang kan ada yang apa olahraga asal gerak doang misalnya iya terus abis itu kram gitu nanggara pesannya seringnya karena faktor U atau faktor apa gak pakai pemanasan oh gak pakai pemanasan ya kemudian benar juga karena kita harus pilih olahraga yang digemari aman dan mudah dan sesuai dengan kondisi fisik dan pola gerak yang dibelakukan misalnya karena ada orang-orang yang terlalu ambisius ingin menurun berat badan akhirnya dia cari sendiri olahraganya apa terus langsung dia praktekin itu akan mengakibatkan luka misalnya apa di bagian lutut dan sebagainya ya karena kan kalau yang obes biasanya low impact segala macem kan ada ya tahapannya jenis-jenisnya nah sebaiknya amannya kita konsul ke personal trainer jadi biar sesuai biar benar yang olahraga yang kita lakukan nah makanya di gisi nusantara ada juga tuh personal trainer selain ahli gisi kemudian harus terukur lakukan pengukuran dengan nadi setiap akhir pelatihan jadi dengan tujuan target benyut nadi tercapai atau tidak jadi jangan terlalu nanti berdetak terlalu kencang atau segala macem kemudian teratur juga kita harus teratur misalnya 3 kali seminggu kemudian juga kita bagaimana kita olahraga atau aktivitas fisik yang baik sebenarnya mungkin ya kita kalau zaman pandemi mungkin kita enggak kemana-mana kalau enggak pandemi kan tentunya kalau kita harus turun di jauh dari tempat kerja kita misalnya 20 menit biar jalan kaki segala macem bersihin rumah dulu apa dansa segala macem kalau biasa jadi bagaimana kita bisa meningkatkan aktivitas fisik kita di rumah kemudian istirahat juga kadang istirahat enggak hanya istirahat juga karena istirahat harus mempentingkan juga kuantitas dan kualitas jadi kita punya smartwatch yang mungkin bapak ibu yang suka pakai smartwatch jadi kita bisa lihat misalnya berapa durasi kita hari ini hari besok besoknya lagi dan kita bisa evaluasi bagaimana durasinya misalnya hari ini 5 jam besoknya 6 jam besoknya lagi 7 jam kan dari segi kuantitas beda-beda dan kualitasnya pakai smartwatch itu juga bisa melihat misalnya kualitasnya bagaimana bagus apa enggak deep sleepnya itu berapa jam jangan-jangan dari 7 jam itu deep sleepnya cuma 1 jam misal mungkin karena kita kepikiran sesuatu stres atau enggak bisa tidur atau kurang jadi kisi tertentu misalnya jadi enggak nyenyak tidurnya jadi yang penting kualitas juga penting banget makanya sekarang banyak aroma terapi aroma terapi sebenarnya itu sangat membantu sih untuk memaksimalkan kita bisa tidur yang berkualitas jadi intinya tidak sering terbangun saat tidur kemudian kita bisa merasakan kalau tidur kita berkualitas bangun di pagi hari itu seger ya kemudian juga dapat tidur dengan mudah 30 menit secara berbaring karena kadang kalau kita banyak pikiran atau banyak deadline itu enggak bisa tidur 1 jam 2 jam baru bisa tidur 1 jam-jam pun enggak bisa tidur kenapa enggak bisa tidur benar-benar enggak bisa tidur saya pernah loh waktu zaman waktu mau itu disertasi di Taiwan kan karena tak serem gitu kan bayanginnya jadi baru bisa tidur jam 5 pagi itu pernah jadi memang secara kualitas jelek banget karena terlalu stres udah itu ditambah mengkonsumsi minuman teh yang tinggi kafein tinggi tanin jadi makin alert ya Bu ya jadi semakin stres tambah kafein tentunya selain itu juga kita menerapkan pola makan sehat disini kita bisa jenis diet yang direkomendasikan diet diet dan diet diet tadi kemudian untuk kesehatan otak tadi MUFA PUFA omega 3 omega 6 dan polifenol mungkin siapa disini yang masih ingat apa yang terkandung dan makanan apa aja yang mengandung polifenol nah kebiasaan pola makan sehat itu tentunya jangan lupa juga minumnya paling sedikit 18 per hari berbanyak seluruh sayur buah kemudian upayakan memilih sumber pangan yang segar dan diolah dengan cara direbus atau dikukus kemudian juga kita budayakan membaca label sebelum sebelum membeli ya mungkin bagusnya kadang kita tuh makan dulu baru dilihat kemasannya tadi garamnya ketinggian udah dimakan itu kan ketinggiannya belum ya itu udah dimakan biasanya gitu kan oh ya gak apa-apa dia udah terlanjur kemudian juga membatasi konsumsi kecap saus karena biasanya kalau saya lihat makan-makanan kita itu ada beberapa sih karena saya punya klien itu saya minta fotoin jadi dia tuh gak bisa makan tanpa saus dan tanpa kecap jadi akhirnya natriumnya terlalu tinggi sih belum ditambah pewarnanya pengawetnya segala macam ya ada makanan pagi dia kan biasanya makan nasi tuh sama telur goreng misalnya terus ditambah saus gitu kan makan siangnya goreng ayam pakai saus lagi gitu kan ya itu biasanya gitu jadi kayak makanan pokoknya gitu ya jadi gak bisa hidup tanpa kecap dan saus nah sebenarnya ini kayak bu Susi ya kita harus gemar makan ikan salmon sardine tuna makerel itu minimal dua kali seminggu lah ya karena ini jenis ikan-ikan yang cukup mahal sih karena ikan salmon sardine tuna makerel sumber asam lemak pak jenuh ganda omega 3 yang berperan untuk menjaga jantung dan otak juga dan American Heart Association juga menyarankan ya dua porsi lah ikan yang berlemak ya dalam seminggu tapi mungkin tadi cara pemasakannya jangan digoreng kering apalagi dibuat terbang ya lele terbang apa sebagainya tadi cara pemasakannya harus tadi tadi ikan asam padi bisa jadi menu favorit kita ya kemudian tadi coba masak dipanggang diputus untuk menjaga kandungan lemaknya baik hindari pola makan yang tidak sehat tadi kita udah memaksimalkan nih makanan yang mengandung omega 3 omega 6 polifenol dan sebagainya dan kita harus sertai juga untuk menghindari pola makan yang tidak sehat misalnya yang gak pernah sarapan atau konsumsi makanan junk food yang berlebihan atau banyak konsumsi makanan yang gorengan berlemak manis-manis kemudian makan dalam jumlah banyak dan terburu-buru atau sering-sering nge-mealnya cake gitu kan sering makan sering makan dan tidak teratur makan terus misalnya atau kurang buah sayur ini biasanya lemak jenus dan karbohidat sederhana biasanya yang harus kita hindari kemudian juga kita kurangi magernya males geraknya misalnya sedentary ini merupakan suatu kegiatan dengan sejala aktivitasnya yang dilakukan di luar waktu tidur kalau tidur tadi gak dibilang mager ya tapi tidurnya tidur yang tadi 7 jam tadi kalau tidur-tiduran tidur siang tidur sore lagi itu beda lagi jadi itu termasuk yang tidur yang malam ya dan berlaku sedentarnya perlu dibatasi karena tentunya akan memicu obesitas dimana obesitas juga memicu tadi berpengaruh ke kesehatan otak juga bagaimana kita tentunya mempertahankan berat badan ideal ini kalau bahas diet panjang lagi sebenarnya satu topik sendiri ya tentunya banyak sih dari bagaimana kita membuat dietnya kalau ada aktivitas fisiknya seperti apa dan kita tidak disarankan untuk ada sih suplemen-suplemen tertentu misalnya suplemen yang bakar lemak apa itu harus dibawa pengawasan ya karena ada orang yang coba-coba takutnya kan jadi berdampak buruk pada kesehatan sebenarnya makanya kita cari suplemen-suplemen itu yang diawasi oleh orang-orang kesehatan dan pastinya kalau udah ada penelitiannya lebih bagus lagi ya jadi terus juga kita tidak aja mengandalkan makanan formula untuk menurun berat badan karena sekarang banyak produk-produk baru yang bermunculan makanya cari produk asli jangan produk abal-abal ya benar-benar banyak banget sih iya makanya sekarang bermunculan jadi karena makanya saya heran itu kok dia bisa buat sendiri ya itu gimana nanti perizinan berkong tanggung jawabannya gitu ya gimana penelitiannya kok bisa gampang banget makanya serem banget gitu kan makanya kita kalau milih juga hati-hati tapi kadang iklannya itu menggiurkan biasanya kalau yang abal-abal itu iklannya menggiurkan karena terlalu ekstrim misalnya bisa turun berat badan 10 kilo dalam waktu sebut sering over game ya Bu ya iya betul jadi kadang itu ya jaman-jaman apalagi jaman-jaman digitalisasi gini kita bisa dapet dari mana aja entah kita dari iklan instagram atau mana tentunya banyak produk-produk yang tidak benar ya kemudian juga konsumsi suplemen juga untuk meningkatkan daya ingat tadi kalau makanan kita kita pasti yakin dari ikan-ikan tadi kita cukup konsumsinya dan juga tadi ya kandungan omega 3 omega 6 sebagainya yaudah tapi kalau ada saatnya kita itu mungkin tadi kayaknya gak sempat deh masak ikan atau gak sempat yang kita mau konsumsi bahan makanan yang sumber omega 3 omega 6 antioksidan dan lain-lain makanya kita cari suplemen jadi sebagai apalagi ahli gisi ahli gisi sebenarnya harus berteman dengan suplemen sebenarnya karena tadi ya karena ya tadi kita belum tentu bisa memenuhi kebutuhan itu dalam makanan sehari-hari belum tadi kalau pengolahannya salah entah itu pakai minyak jelanta atau apa sampai digoreng kering segala macem pasti kualitas omega 3 dan omega 6 apalagi antioksidan itu udah gak bagus ya nah disini ada contoh menu misalnya contoh menu disini saya buat 1800 kalori misalnya karena tadi untuk apa ya otak jadi saya ini lebih menekankan untuk makanan yang tinggi antioksidan saya ada capcai disini ada antioksidannya kemudian jus jeruk susu kedelai kemudian dari yogurt tadi juga ya kemudian ada buah anggur kemudian dari omega 3 omega 6 ada ikan tuna segala macem brokoli kita tambahkan disini terus ngemilnya kacang kenari walnut karena tadi berdasarkan penelitian walnut bagus ya untuk pertumbuhan perkembangan otak kesehatan otak nah ini kita tambahkan aja jadi di menu-menu kita ada yang kita ganti atau apalagi kalau biasanya ngemilnya cilor atau cireng atau apa sejenisnya atau apalagi seblak kita ganti kacang kenari banyak banget yang olahan jajanan cici makannya dan itu tuh menggiurkan semua apalagi pedes kan lagi gak mood kayaknya enaknya makan pedes deh coba kita pikirin kalau lagi gak mood kayaknya enaknya makan walnut kan jarang banget kan ya atau mungkin ada coklat juga yang dark coklat ada kacangnya ada almond segala macam itu juga mending sih karena ya tapi tidaknya yang dark coklat tapi kalau biasanya sih manis ada yang banyak segernya juga sih iya bener iya jadi kita sekarang di kalau saya lihat di Sopi banyak sih kacang-kacangan walnut lah apa almond segala macam yang dipanggang lagi kan jadi banyak banget dan memang harganya ya 50 ribu ke atas sih tapi ya itu tadi sih namanya investasi ya kalau kita hitung misalnya kita makanan yang gak sehat itu kalau dihitung mahal juga sih kalau dihitung misalnya minuman boba itu udah 30 ribu hampir ya belum nanti beli burger ya hampir juga 100 ribu berapa jadi padahal kita ganti aja kacang kenari tapi mungkin beda gengsinya iya beda sih jadi kita kalau taunya aduh kenari gitu kan iya pastinya sana family ya bukan ponari beda banget iya bener iya tapi sebenarnya kita bisa mencontohkan si enak lah cobain atau kita mungkin kalau bisa modifikasi gimana sih biar walnut ini menarik dan mungkin kita franchise-in misalnya ya gimana caranya mungkin jadi biar kita tuh memfranchise-kan sesuatu yang sehat jadi kesimpulannya tadi tipsnya banyak banget ya pertama menerapkan gaya hidup sehat dan pola makan sehat terus kemudian olahraga yang baik benar terukur dan teratur kemudian hindari aktivitas sedenteri atau mager kemudian hindari makanan yang mengandung tinggi lemak jenuh karbohidat sederhana atau gula garam diet western atau junk food kemudian istirahat yang cukup baik kualitas walaupun kuantitas kemudian kita bisa mencoba mengadopsi diet mediter lainnya atau diet diet dan kita misalnya modifikasi dengan diet kita sehari-hari kemudian perbanyak makanannya mengandung PUFA, MUFA, omega 3, omega 6 polifenol dan antioksidan dan pertahankan berat badan ideal juga penting karena takutnya nanti diet gisinya udah bagus-bagus tapi misalnya stroke lah atau apa lah kan jadi gak bagus terus kemudian kalau kita merasa makanan kita tidak mencukupi dari omega 3, omega 6 kita bisa konsumsi suplemen jadi kita harus tahu kapan kita butuh suplemen kapan enggak sih jadi kita sendiri yang bisa menilai makanya kita perlu evaluasi terus asupan makanan kita oke mungkin terima kasih saya sedikit ada pantun-pantunan sih dia dari saya banyak melatih melatih putih buat seremoni semua dia yang saya hormati terima kasih menyimak presentasi ini terima kasih ya Mbak Ernie sudah menemani selama presentasi terima kasih Assalamualaikum oke baik Bu wow penjelasannya lengkap banget nih Yusana Family ya jadi pastikan tapi kalau kita perhatikan itu sudah sangat banyak dibahas betul-betul ya sesuai dengan acara ini memang kita edukasi mengenai gizi biar banyak kita dari kita yang melek gizi gitu karena ya jujur saja profesi gizi ini masih tidak se-famous dokter ya Bu ya jujur saja gitu padahal kita juga ya kalau dipikir-pikir gitu memiliki ekspertasi yang berbeda-beda tapi sebetulnya perannya justru bahkan ahli gizi bisa dari front line karena bisa untuk preventive ya Bu nah makanya ini buat Yusana Family sesuai dengan tagline kita ya Cellular Nutrition Company ya supposed to be tentunya Yusana Family semua juga melek gizi dibandingkan masyarakat pada umum lainnya oke nah sebelum kita masuk di tanya jawab sebenarnya sudah banyak yang masuk nih Bu pertanyaan juga ke saya gitu ya tapi tentunya kita filter Bu gitu karena selalu kalau di acara Yusana akan banyak muncul pertanyaan gitu ya jadi kita filter yang sesuai topik juga pastinya ya karena waktunya cukup terbatas juga nah tapi sebelum itu saya ada sedikit informasi untuk Anda untuk Bapak Ibu semua disini sebelum kita memasuki tanya jawab tadi Bu Esti sudah mengatakan bahwa memang saya sangat suka tadi ya Bu statement bahwa ahli gizi itu sebetulnya harus bersahabat dengan dengan sepuluh men gitu ya karena jujur aja Bu mostly mostly Bu ya mostly orang kesehatan ya terutama bahkan ahli gizi gitu ya dari personal experience saya pribadi gitu banyak sekali yang bukan saya mengatakan anti ya tapi bisa banyak bisa saya katakan jadi anti gitu untuk merekomendasikan karena pada kenyataannya ya kalau kita bicara honestly speaking ya mostly kita gak bisa setiap hari gitu menyesuaikan sesuai dengan apa yang sudah kita buat pun bahkan kita konsisteni gitu bahkan kalau dari data sebetulnya kalau kita bicara itu udah saya mau kayak iklan rambut ini satu dari sembilan orang itu sembilan dari sepuluh orang itu kekurangan sayur dan buah gitu jadi hanya satu berarti yang selalu mengkonsumsi sayur dan buah cukup tiap hari yaitu data tahun 2019 memang datanya gak di Indonesia kebetulan sana family tapi ya kalau negara maju aja sembilan orang kurang sayur dan buah ya apalagi negara kita gitu ya tadi ya dimana negara maju sekarang aja udah menunjuk plan base aja mereka masih datanya masih kurang gitu ya nah apalagi masyarakat kita saat ini tapi tentunya selalu ya sana family kita sesuai dengan ya perusahaan kita ya ada yang lucu ada yang unik sebetulnya ketika saya masuk perusahaan ini adalah selalu kita mengutamakan healthy lifestyle dulu jadi kita gak boleh mengatakan bagaimana caranya saya sehat ya kamu minum suplomeni sana gitu ya saya bisa di training ulang sama saintis kita yang di US gitu ya gitu jadi bahkan itu sering menjadi salah satu pertanyaan yang ditanyakan kepada seluruh karyawan baru gitu karena prinsip dasarnya kalau kita pengen dapet sehat ya kita harus memperhatikan pilar kesehatan which is tadi sudah banyak dibahas oleh Bu Esti ya gitu tidur kemudian ataupun olahraga itu tidak bisa tidak bisa menggantikan satu sama lain gitu ya kelola stres gitu nah tapi pastinya apalagi suplemen suplemen ini bukan untuk menggantikan pola makan Yusana Family ya sering sekali bahkan saya sampai sudah berapa tahun ya mengulang-ulang ini kita mengadakan acara ini tiap minggu Yusana Family selalu saya ulang bahwa suplemen tidak untuk menggantikan peran makanan tapi untuk melengkapi apa yang tidak Anda dapatkan dari makanan karena ya tadi banyak faktor biasanya tapi biasanya kita buat excuse-nya adalah sebuah gitu ya nah di Yusana sendiri sesuai dengan topik kita suplemen yang memang untuk membantu support menjaga kesehatan itu ada beberapa variasi di Yusana Family ya tapi sebelum itu saya mengatakan kembali bahwa di Yusana kita selalu merimain Anda untuk menginformasikan mengenai produk disclaimer kenapa karena banyak sekali orang di luar sana yang sering overclaim dan overclaim itu seperti Yusana Family ketahui ya kita punya Ethic and Education Department jadi sebenarnya seperti pengawasnya yang memastikan bahwa tidak ada yang overclaim menyatakan ini jelas suplemen Bapak Bia suplemen makanan kategorinya bukan untuk obat atau mengobati tapi untuk memenuhi kebutuhan nutrisi Anda jadi kalau Yusana Family ingin sharing tentang kebaikan dari produk di sana jangan lupa pastikan untuk menginformasikan mengenai produk disclaimer apalagi kalau mereka memiliki penyakit tertentu kadang saya pernah bertemu Yusana Family dengan seseorang yang memiliki masalah penyakit jantung sampai waktu itu saya nanya penyakit jantungnya pun saya sampai lupa namanya saking uniknya jadi beliau itu ada dibatasi konsumsi untuk yang tambahan maksud saya tambahan suplemen tambahan dalam bentuk suplemen kalsium dan juga yang mengandung turunan dari kolagen waktu itu pantangan dari dokternya terus bertanya kepada pihak Yusana salah satunya kepada saya tentunya ya konsultasi mengenai produknya ditanya apa yang bisa saya konsumsi untuk mendukung kesehatan jantung saya waktu itu ditanya jantung terus karena saya breakdown lagi ya semua suplemennya Yusana yang berhubungan sama kesehatan jantung waktu itu ada yang memiliki kandungan kolagen ya turunannya dan juga banyak yang mengandung kalsium gitu jadi ya untuk saat itu kita tidak bisa merekomendasikan produk kita jadi bukan karena nutrisinya ini menjadi pelaku bad boy ya bukan Bapak Ibu ya tapi karena beliau tubuhnya sudah memiliki keterbatasan tidak bisa mengkonsumsi itu gitu loh ya jadi itu yang perlu kita pahami jadi penting sekali produk disclaimer ini dan dari bagian ekip departemen kita sudah sering menyatakan mengenai ini ya jadi jangan sampai over time nah tentunya kalau kita memenuhi kebutuhan GZ ya sudah pasti banyak benefitnya ya tadi sudah dijelaskan oleh Bu Esti banyak sekali manfaat yang bisa Anda rasakan kalau Anda bisa mengatur pola makanan Anda dengan baik memenuhi kebutuhan nutrisi Anda dengan baik yang pertama biasanya suplemen yang kita rekomendasikan adalah tentunya bintang utamanya yang disana kan ya yaitu salesensia setiap perusahaan pasti punya main product atau bintang pemain utamanya kalau nonton film kan pasti ada lead actor lead actress ya gak mungkin semuanya jadi lead actor lead actress kan pasti ada pemain utamanya nah pemain utamanya disana itu kita sebut dengan salesensial which is yang terdiri dari core mineral dan usana fitok kalau ini dengan formula US ini adalah formula yang sudah kita patentkan karena seperti usana family ketahui bahwa perusahaan kita didirikan oleh seorang saintis dan memiliki hampir 100 saintis which is kalau dari personal experience saya tentunya USANA family melanglang buana di dunia di dunia kesehatan ini perusahaan yang cukup memiliki tim saintis yang sangat banyak hampir 100 tentunya di seluruh penjuruh dunia kita ada di 24 negara nah salesensial ini apa sih yang tentunya salah satunya yang memang paling unik adalah yang biasa kita sebut dengan sales signaling dan ini sudah didirikan dari tahun 92 mungkin abad-abad bukan baru-baru ini orang mulai tahu sales signaling itu apa tapi USANA kita sudah mengenalkan mengenai ini makanya dulu banyak orang yang gak nangkep karena orang baru penelitiannya baru booming sekarang that's the most interesting point sebetulnya yang membuat saya juga sangat tertarik karena memang foundernya seorang saintis bahkan beliau lebih bangga pakai just lab-nya nge-lab di laboratoriumnya yang memang beliau punya sendiri kita juga punya sendiri dan daripada kalau sebagai seorang bisnis bisnis man sebagai founder suatu perusahaan dan pastinya tadi saya sangat suka sekali dengan reminder dari bu ST bahwa sekarang banyak sekali orang gampang banget mengeluarkan produk baru benar banget bu dan sayangnya mereka iklannya lebay terus menggunakan banyak selegram-selegram yang lumayan banyak bisa dikatakan lumayan terkenal gitu ya dan akhirnya banyak menjerumuskan mohon maaf menjerumuskan masyarakat gitu ya ekstrim semua segala macem gitu yang perlu Yusana Family ketahui ya agar kita melunching suatu produk itu sebetulnya kalau di Yusana kita butuh risetnya bukan setahun dua tahun lagi ya suka lama sekali gitu ya karena ya itu tadi faktor keamanan konsumsi jangka panjangnya itu sangat kita perhatikan nah untuk si cell-sensial ini sendiri ya karena kandungannya ini sebetulnya kalau Yusana Family perhatikan ada multivitamin multimineral dan juga kandungan antioksidan ya dan ada delapan komposisi delapan komposisi yang sebetulnya itu yang kita sebut dengan intelligent complex yang membuat sel Anda menjadi smart ya karena pada dasarnya sebetulnya sel kita sudah memiliki semua perlengkapan untuk melaksanakan fungsinya gitu ya siapa yang misalkan ciptaan Tuhan nggak ada ya seperti otak kita ya jadi fungsi dari cell-sensial ini sebenarnya cukup simple Bapak Ibu kalau saya buat bahasanya ya karena dia hanya membantu bagaimana sel kita bisa berfungsi secara optimal sesuai dengan apa kodratnya seperti itu nah tapi kan pada das jadi makanya kalau kita ibaratkan nutrisi ini kayak bahan bakar ya jadi kalau badan kita mobil nggak dikasih bahan bakar yang mau gok juga gitu ya kalau mobil ya langsung nggak bisa jalan tapi kan kalau badan kita rajanya adaptasi nggak langsung mau gok gitu tapi bertahun-tahun kemudian dapat bonus masalah kesehatan tertentu biasanya seperti itu nah jadi dari vitamin B vitamin A vitamin C vitamin E semuanya vitamin larut lemak larut air semuanya sudah ada di sini ya di sana family kemudian ada mineral mineralnya juga dari kalsium magnesium zinc gitu ya yang nggak ada cuma FA zat besi karena sebetulnya kita punya versi prenatal sel esensial tapi sayangnya belum masuk di Indonesia gitu dan pastinya antioksidan dan ini adalah yang paling basic kenapa ya karena ini menjadi fondasi Bapak Ibu kita utamakan variasinya lengkap dulu semua tercukupi dan seperti kalau Bapak Ibu nonton film pasti lebih menarik kalau ada figurannya kan ada second supporting actressnya atau aktornya biar ada bumbu ceritanya biar lebih lengkap nah makanya di sana kita punya banyak optimizer itu salah satunya adalah provavanosi yang mengandung ekstrak biji anggur dan juga vitamin C nah kalau hubungannya dengan otak mungkin di sana family taunya provavanosi ini paling famous di antara seluruh produk di sana Indonesia yang paling famous salah satunya adalah provavanosi karena memang direct relationnya support untuk immune systemnya dimana sekarang sangat kita butuhkan gitu ya ini sangat kuat tapi yang banyak orang tidak tahu adalah bahwa produk ini sebetulnya sangat penting untuk menjaga fungsi otak karena ekstrak biji anggur itu memiliki kandungan flavonoid yang cukup tinggi ya apalagi formulanya kita kita juga punya teknologi hybrid teknologi kemudian produk yang ketiga adalah biomega ini tadi yang disebut oleh bu ST omega 3 ya gitu dan omega 3 kita ini kita gabung dengan vitamin D sebetulnya nah perbedaannya yang biomega dari Yusana dengan tentunya banyak sekali suplemen omega 3 di luar sana Yusana Family adalah ya karena sumber perikanan yang Yusana gunakan itu adalah sebetulnya dari ikan yang kecil kenapa seperti kalau Yusana Family yang mungkin jurusan biologi tahu ya ini rantai makanan gitu ya semakin besar ukuran suatu spesies makanya semakin banyak kalau di dunia laut itu kemungkinan besar semakin banyak limbah yang dia konsumsi makanya kita pilih tentunya ikan yang kecil-kecil dan yang kita gunakan pun gak cuma liver oilnya tapi the whole fish oilnya gitu ya jadi kemudian memang 100% kita diakui oleh consumerlab.com dan banyak instansi pihak ketiga untuk kemurniannya ya tentunya tidak hanya produk ini tetapi juga dengan produk-produk Yusana yang lain kemudian produk selanjutnya adalah Magne Caldi ya ataupun yang memiliki kandungan magnesium, kalsium, vitamin D kenapa sih Yusana gak cuma pakai kalsiumnya aja gitu ya karena dulu banyak orang cuma famousnya hanya mensuplementasi kalsium saja karena pada kenyataannya kalsium agar bisa berfungsi dengan optimal di tubuh kita itu membutuhkan kendaraan yang kita sebut dengan magnesium magnesium ini termasuk salah satu regulator ya dan vitamin D sekarang soalnya lagi ngetrend banget ya vitamin D konsumsi dalam jumlah dalam dosis yang tinggi gitu padahal sebetulnya ya harus dicek juga gitu kalau kita ngomongin vitamin D nah vitamin D kalau Anda mengkonsumsi itu berlebihan tidak ada regulator yang cukup yaitu magnesium dalam tubuh Anda itu lumayan berabe itu bukannya manfaat mudarat yang didapatkan jadi Magne Caldi ini hubungannya dengan topik kita hari ini biasanya kita memang terkenalnya untuk mendukung sistem gerak yaitu otot tulang dan sendi nah tapi tentu Yusana Family perlu ketahui otot itu yang menggerakkan siapa salah satunya kan saraf ya gitu jadi kalau sistem persarafan di dalam tubuh kita agak beres ya kita juga gak beres sistem geraknya makanya ini memiliki hubungan yang erat dan yang terakhir adalah suplemen kita yang kita sebut vision seperti namanya Yusana Family pasti sudah tahu ini fungsinya untuk mata ya untuk mata tapi banyak dari kita yang sering lupa mata itu bisa melihat juga segala macam ya karena nyambung sama otak ya dan salah satunya sebetulnya yang memiliki peran yang sangat penting untuk menjaga kesehatan otak kita itu adalah kandungan antioksidan yang terdapat pada visionek ya sebetulnya kalau kita bicara kandungannya cukup banyak ya di visionek ada vitamin C kemudian ada zinc ya juga ya dan tapi disini saya mau high click lebih kepada si antioksidannya blueberry ya extra blueberry kemudian lutein dan zeaxanthin ya ini adalah kandungan antioksidan yang lumayan powerful untuk mata dan sebetulnya ternyata dari banyak-banyak jurnal ya itu diteliti bahwa lutein dan zeaxanthin ini mempengaruhi kecepatan message ataupun sinyal itu bisa sampai di otak kita kan otak kita tadi banyak sambungan sarapnya ya gitu nah jadi kalau Bapak Ibu bayangkan ini kan sambungan sarapnya udah kayak jalan raya terus ada satu pesannya ini yang bawa kurirnya kecepatannya cuma 40 km per jam gitu ya nyampe-siyampe tapi kan beda kalau yang bawa pesannya itu kecepatannya 100 km per jam jadi lutein dan zeaxanthin ini mempengaruhi kecepatan sinyal itu sampai pada sel yang ditunjuk ya jadi makanya penting sekali makanya kalau visionek paling terkenalnya untuk mendukung fungsi kognitif untuk learning dan mood oke itu saja yang bisa saya sharing untuk malam hari ini jadi ada beberapa produk yang memang biasanya kita rekomendasikan apakah Anda harus mengkonsumsi semuanya ya tentu tidak ya bisa juga semuanya kalau saya mengkonsumsi semuanya Bapak Ibu bukan karena saya orang orang insananya ya tapi kalau saya memang saya merasa membutuhkan yang ini ya dan ini bisa di adjust disesuaikan dengan kebutuhan Anda yang mana gitu ya tentu di adjustnya sesuai kebutuhan dan tentu sesuai budget masing-masing juga oke nah kita langsung masuk tanya jawab nih karena sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk saya panggilkan kembali Bu Esti ini saya stock share dulu ada yang komen masukin Copa Prime oh iya Bu Copa Prime itu suplemen yang memang Yusana ciptakan khusus untuk kesehatan otak ya tapi baru di launching di luar negeri di Yusana Indonesia belum dapat giliran kita ya negara kita ada 24 Yusana Pemblia jadi kadang-kadang agak sistem launchingnya juga tergantung regulasi dari masing-masing government dan sebetulnya kalau boleh jujur Bepom itu termasuk salah satu instansi pemerintahan yang very-very strict bahkan label suplemennya kita itu kalau Yusana Family bandingkan dengan formula yang sama itu beda beda labelnya dalam artian cara pencantumannya gitu loh bahkan salah satu team scientist kita sebetulnya sangat memuji Bepom kita Bapak Ibu tahu kenapa ya karena disitu tadi ya disesuaikan dengan tingkat pengetahuan dari masyarakatnya makanya sekarang kita buat edukasi-edukasi seperti ini tadi Bu Esti ada ngomong mengenai label di situ ya saya rasa kayaknya banyak orang yang gak baca label yang kandungan saya soalnya sering lihat gitu kan teman saya kemarin pernah saya belanja ke supermarket gitu ya ke supermarket terus teman saya ngeliat kamu ngapain R gitu enggak saya lagi ngeliatin ngebandingin waktu itu saya pengen beli Nasta saya ngebandingin ininya gitu kan komposisinya sama kandungan gizinya gitu kan ya elok gitu dilihatin enggak apa-apa gitu kan bukannya yang beli yang lebih murah aja atau enggak yang lebih enak biasanya harganya tuh pentingnya ya memang kadang-kadang sejajar sih Bu harganya juga gitu ya kan disesuaikan tapi itu salah satunya yang saya lihat masih banyak juga sih Bu yang gak paham baca label nutrition fact Bu yang ada di setiap kemasan kita makanya orang gak tahu oh ini artinya apa gitu karena di sana juga salah satunya yang pernah kita edukasi tapi cuma bentar doang Bu ya baru satu kali sesi doang makanya kita buat sekarang ini Smart Health ini acara di hari Jumat sebenarnya kita punya acara juga Bu di hari Selasa itu kita ngundangnya dokter ya expert juga seperti Bu Esti itu kemarin kita baru ngundang sleep recovery specialist gitu ternyata dunia tidur itu kompleks banget gitu ya dan dia ngasih banyak tips lah ternyata dan banyak nah tapi khusus Jumat itu untuk berbicara gizi gitu karena setelah kita lihat masyarakat kita bahkan banyak yang gak ngerti baca nutrition fact yang simple seperti itu pun gitu jadi padahal Bepong udah capek-capek buat aturan gitu ya tapi orang gak ngerti tujuannya apa gitu ya gak tahu juga ini apa bagaimana kenapa bisa begitu ya bisa berarti karena masih kurang sosialisasi sih salah satunya ya Bu ya pastinya nah makanya tadi Ibu SD cerita kalau di Taiwan ya negara macu wah saya tadi mikir wah masyarakatnya tuh sampai minta tehnya aja harus yang down gitu kan kalau disini udah bersinggal aku oke nah ini ada yang bertanya nih Bu oke oke beliau itu seorang vegetarian Bu gimana ya caranya saya biar bisa mencukupi kebutuhan yang tadi ya Omega dan BHA-nya gitu jadi pengennya dapat yang dari sumber nabati gitu karena karena di produk-produk sekarang kan nggak ada ya dicantumkan bahwa Omega sama DHA-nya itu dapatnya dari nabati atau hewanik katanya seperti itu Bu pertanyaannya gimana caranya biar bisa tahu nanya boleh Bu oke biasanya ada memang beberapa yang untuk tumbuh-tumbuhan atau sayuran ya yang mengandung misalnya Omega 3 itu sayuran hijau biasanya dan juga mungkin bisa kacang-kacangan kayak walnut chia seed gitu kan flaks seed sebenarnya ada beberapa sumber Omega 3 yang misalnya kalau misalnya nggak boleh minyak ikan ya biasanya kalau yang vegetarian ya mungkin kalau minyak ikan mungkin nggak tahu nih vegetarian ini sebenarnya kalau bentuknya minyak itu masih nggak boleh juga ya sebenarnya kalau boleh sih sebenarnya nggak apa-apa jadi maksudnya vegetariannya jangan terlalu murni gitu tapi kalau murni sekali ya udah sebenarnya banyak produk kacang-kacangan yaitu kacang kenari itu udah cukup tinggi juga Omega 3-nya kacang kedelai dan juga Omega 6 juga ya banyak beberapa minyak nabati lah ya seperti tadi yang saya sebutkan yes betul Bu sebetulnya kalau ini saya menambahkan sedikit aja kalau Ibu tadi bertanya kan pengen tahu Bu misalnya produk yang Anda beli itu sumber Omega 3 dari mana sebenarnya kalau di company-nya ada customer service-nya kalau dia udah ada izin Bepom pasti kan dia ada perusahaannya supaya ada kontak senternya yang Anda bisa hubungin kalau Ibu memang betul-betul concern ya seperti tadi saja saya sudah menjelaskan bahwa sumber Omega 3 kita dari ikan anchovy and sarden ikan yang kecil-kecil bukan saya bilang salah salmon itu enggak ya itu untuk food tapi kita ada alasan yang sangat kuat kenapa kita tidak menggunakan itu karena memang limbahnya di ikan-ikan besar itu cukup banyak compare itu ikan yang kecil-kecil iya betul memang ikan bagus ya cuma limbahnya itu yang kita takutkan iya iya betul jadi tadi emang ada ya maksudnya suplemen bentuknya Omega 3 tapi bukan dari minyak ikan tapi karena biasanya dari minyak ikan iya saya sih tahunya juga dari fish oil iya enggak ada kan jarang ya pasti ada kalau yang dalam bentuk ini Bu ya suplementasi tapi kalau Ibu buat sendiri tadi seperti yang Bu Eski jelaskan dari langsung makanan tapi kalau bentuk suplemen kayaknya jarang selain fish oil karena kandungannya juga kan rendah tidak yang di ikan nanti ekstraknya susah iya semang ekstraknya betul itu PR banget itu juga oke oh ini pertanyaan bagus Apakah produk fortifikasi benar-benar bisa diserap oleh tubuh gitu bukankah fortifikasi itu termasuk ultra proses produk oke ya tentunya kita ya pembalik kalau alami itu lebih baik tapi setidaknya daripada yang alami karena kenyataannya pola makan kita itu setelah saya lihat ya beberapa pasien itu kita minta untuk food record makanannya dari hari ke hari rata-rata itu banyaknya karbon misalnya makan nasi sama mie lah makan nasi sama gorengan lah makan nasi sama ayam goreng tepung lah itu kenyataannya gitu loh jadi sayur buahnya itu kadang gak ada bahkan sampai dosen saya dari Taiwan itu ke Indonesia kok orang Indonesia bisa ya makan misalnya ayam bakar lah ayam goreng sayurannya cuma tiga iris mentimun itu pun kadang gak dikatakan gitu itu kenyataannya gitu loh cuma jadi garnis doang jadi maksudnya keadanya fortifikasi itu membantu meskipun memang itu minimal dalam kalau lebih baik tadi kan suplemennya usana itu udah bagus banget udah kualitas high quality lah ya tapi tadi minimal seminimal mungkin ya fortifikasi dalam makanan tapi setidaknya kalau kita bisa penuhi dalam yang alami itu akan lebih baik tapi asal pengolahannya tepat nah itu kadang ibu ada juga di masyarakat yang daerah makan sayurnya banyak nih gitu ya tapi ya itu tadi masyarakatnya matang banget gitu ya iya udah itu di angetin berkali-kali saya waktu pulang kampung kemarin bu memang salah satu menu favorit saya itu ikan asam pade karena gampang bu masaknya gampang gitu ya saya soalnya gak terlalu jago masak jadi saya nyari yang gampang dan sekali cemplung semua udah sekali cemplung dan sehat opsinya sehat bu bumbunya mudah gitu kan dan bukan digoreng ya karena kebetulan orang-orang saya dua-duanya keturunan keluarganya punya penyakit masalah apa namanya kardiofaskuler jadi makanya saya lumayan concern untuk yang tadi ya untuk yang kandungan darah minyak dan temen-temennya lah gitu nah itu disana family semua makanya nah banyak juga orang yang gak tau ini ibu gitu kan kalau kita orang tuanya kan kita gak bisa milih orang tua ya bapak ibu ya kalau orang tuanya kebetulan dapat rezekinya seperti itu nah kita sebagai anak udah pasti kan berarti resikonya lebih besar nah tapi gak perlu khawatir cuman ya harus lebih hati-hati ekstra hati-hatinya dari sekarang gitu karena kan resikonya jauh lebih tinggi dibandingkan orang yang lain dari secara makanya kalau Yusana family ada di keluarganya ada yang pernah kena stroke ini kan soalnya kita lagi bahas otak juga nih walaupun ngomongnya kepungguh darahnya gitu ya banyak soalnya stroke itu di Indonesia juga oke ini ada yang bertanya juga saya tadi suka banget tuh slide-nya Bu Esti yang pembagian udah nyontohin menu tuh Bu gitu ya ingat cuman-cuman kuliah saya ini menunya dibagi-bagi gitu ya nah itulah sebetulnya perannya Ali Gizi misalnya family ya nah ini juga yang sering kita informasikan kalau Bapak Ibu ingin betul-betul suatu pengen nih turun berat badan paling banyak kan turun berat badan ya Bu Esti ya gitu terus apalagi tiap tahun resolusinya turun berat badan terus ya itu agak unik sih sebetulnya nah boleh juga tuh dikonsultasikan pakai aplikasinya Bu Esti tadi gitu ya gak ada salahnya Anda mencoba Bapak Ibu ya karena salah satu yang saya sangat sayangkan di masyarakat kita saat ini adalah kita mostly memfollow selegram atau artis yang sebenarnya gak tahu sama sekali tentang gizi tentang nutrisi kita memfollow trendnya dietnya mereka gitu iya banyak banget tuh yang bikin program-program penurunan berat badan turun 10 kilo gitu banyak banget iya dan itu tuh kadang berdasarkan pengalaman bukan pendidikannya dia gitu yes yes betul padahal kan kalau kita bicara pengalaman makanya Yusana Family kenapa selalu kita mencantumkan produk disclaimer karena ketika Anda contoh minum produk sal sensial ada sebagian orang tuh ya dia gak ngerasa dalam artian itu dia seminggu tuh bahkan minum sekali aja udah merasa ya stamina nya tuh bertambah tapi bukan seperti efek kafein tentunya ya beda ya gitu nah tapi ada sebagian orang wah kenapa saya malah jadi ngerasa kenapa saya gak ngerasa apa-apa malah ada juga yang bertanya seperti itu gitu ya jadi tergantung ya karena kita ngeliat juga nih histori kesehatan siapa dia punya masalah riwayat kesehatannya apa kita gak bisa generalize makanya personalize nutrition ya apalagi kalau kita bicara pola makan makanya Yusana Family biasakan kalau konsultasi mengenai pola makan ya sama Ali Gizi jangan sama ngikutin tren dari artis ya betul banget ini ada yang bertanya nih bu apakah kalau sarapan itu memang harus dengan karbo yang tinggi gitu apakah dengan sereal dan susu saja sudah cukup gitu atau telur sama susu udah cukup bu gitu apakah memang harus karbo tinggi ya sebenarnya gak hanya sarapan sih baik itu sarapan makan siang makan malam kita gak anjurkan kalau karbonya terlalu tinggi tapi kenyataannya pola makan kita itu nasinya itu harus muncung penuh ya kan satu piring terus telurnya sebiji di atas atau enggak cuma sepotong itu kan kenyataannya dan ukuran ayam pun itu gak jarang yang besar ya rata-rata dipotong misalnya satu ekor ayam itu jadi potong 12 atau dipotong pokoknya jadi kecil-kecil padahal kita bandingkan ya kalau saya ke Eropa pun makannya itu setengah ekor ayam loh kalau misalnya protein jadi dan karbonya itu cuma seperempatnya aja seperempat piring jadi memang ya kalau tentunya kita gak sarankan juga kalau karbo terlalu tinggi tadi apalagi terlalu banyak karbo untuk sarapan ya nanti kalau untuk anak-anak yang apalagi masa SD nanti di saat sekolah dia ngantuk karena terlalu tinggi karbo bikin ngantuk gitu kan jadi udah udah ini gak konsen gitu kan boro-boro pinter kalau kayak gitu kan jadi ngantuk jadi tidur dia selama kadang sekarang banyak kayak kuliah online juga pas dicek misalnya karena videonya harus di on-in tiba-tiba dia lagi tidur gitu kan ada beberapa sih mahasiswa mahasiswa pun seperti itu gitu kan jadi mungkin terlalu banyak karbo dan juga kurang tidur juga sih mungkin dan mungkin karena kurang gerak juga karena mungkin cuma liatin online ya jadi kita gak saranin tapi tadi kalau misalnya untuk konsumsi sereal sebenarnya di sereal itu juga tergantung serealnya apa karena sereal Taiwan dan sereal Indonesia tentunya beda ya misalnya kalau sereal di kita kan biasanya untuk anak-anak terutama itu biasanya manis ya kalau kita lihat sih rata-rata manis apalagi brand tertentu karena kita gak mengiklan juga udah itu susunya juga ditambah gula itu jadi masalah gitu kan jadi itu yang bikin karbonnya tinggi sebenarnya tadi kalau serealnya bagus sebenarnya seratnya tinggi itu bagus karena beberapa sereal itu seratnya tinggi tapi kalau serealnya biasanya untuk yang banyak di pasaran sekarang biasanya yang terlalu manis sih terlalu manis juga dan seratnya gak terlalu tinggi dan juga ditambah susu yang terlalu manis sebenarnya kalau di Taiwan itu susu kedelai pun no sugar loh dan susu kedelainya itu adalah non-GMO jadi bukan rekayasa genet jadi bener-bener gitu loh sedetail itu gitu kan dan ya makanya jadi kok rasanya beda gitu loh jadi kesehatan saya pun disana sama disini beda jadi ya karena itu karena gampang pula akses mendapatkan makanan-makanan sehat sih gitu dan juga banyak warung-warung vegetarian juga jadi sarapan pun kadang banyak jenis-jenis makanan tuh ya banyak juga yang ya cukup gitu loh jadi karbonnya cukup kemudian ada proteinnya itu penting juga protein jadi biar gak cepat lapar juga jadi misalnya kalau makan kita roti roti gandum tambahin apa tambahin telur misalnya tambahin telur kemudian juga bisa tambahin susu juga gitu sih biasanya yang penting proteinnya cukup karena di kita sekali lagi biasanya proteinnya kurang ya jadi mungkin lebih difokusin ke protein oke nah itu tadi ya jadi bukan berarti harus karbo tinggi Bapak Ibu ya apalagi kalau Anda sedang program ini lihat penurunan berat badan which is ya sebenarnya bukan gak boleh makan karbo ya soalnya banyak banget juga banyak orang mau karbo kenapa karbo itu salah satu sumber energi utama di dalam tubuh terus Anda tubuh Anda dapet selnya tuh selnya dapet makan dari mana gitu kan kalau bukan dari kami iya makanya tadi juga buat otak juga kan lukosa buat otak juga gitu kan penting juga tapi asal gak berlebih tadi sih betul oke tapi ya memang itu sih Ibu saya juga mengaku itu ya jadi masyarakat kita yang nioniknya lagi kalau makan udahlah porsinya menggunung adalah di bu porsi nambah terutama kalau lauknya itu ikan asin pakai sambal pakai lalapan biasanya pada lafsu makan yang meningkat ya tapi banyak orang ya itu tadi karena gak terbiasa melihat nutrition fact banyak yang gak menyadari contohnya kayak garam di mie instan itu sebenarnya tinggi ya tinggi banget sih untuk standar iya jadi jujur kalau ya namanya juga ini ya Bapak Ibu saya juga kadang-kadang makan mie instan gitu ya tapi bukan berarti anak kosan makan mie instan enggak loh saya dari zaman kuliah sampai sekarang pun ya ada masanya pengen makan mie instan tapi ada satu tuh yang kalau saya tips buat disana family jadi kalau saya biasanya bukan mie instan pakai sayur sayur pakai mie instan karena banyakkan sayurnya terus bumbunya gak di gak semua gitu atau kadang-kadang saya cuma tambah garam dong sama cabai cabainya cabai sendiri gitu jadi di adjust dikit tapi kalau mau pakai bumbunya juga boleh Bapak Ibu tapi Anda biasakan kurangin mulai dari separah bukan gak boleh loh ya you can enjoy your life gitu loh tapi tapi ya itu jadi mulai sekarang mungkin kita bisa undang lagi Bu Esti nanti ngasih edukasi baca nutrition fact itu gimana gitu ya itu yang as simple itu loh Bu saya dari dulu tuh kebetulan dulu Bu saya profesinya juga tuh daftarin produk registrasi ke Bepom jadi saya sampai mikir ini Bepom udah buat peraturan detil-detil gitu ya udah ada perka Bepomnya sebetulnya semua orang bisa download tapi gak tau pakanan saking kepanjangan kan terkai peraturan kepala Bepom gitu ya ada yang mau baca gak nih gitu kan sebenarnya udah dijelasin gitu ya cara baca cara buat ngitung si nutrition fact tapi ya itu tadi ya masih kurang sih faktanya sosialisasi bahkan orang kadang gak bisa ngebedain Bu Ali Gizi sama dokter iya betul iya kadang saya juga sering sih dibilang dokter Gizi padahal beda gitu loh maksudnya ya dokter Gizi sama Ali Gizi beda Bu ya gitu ya iya iya oke kalau jamur itu apa sama dengan MSG ya kalau jamur kalau jamur kalau jamur itu merk lotole itu ya makanya nih gak daun juga nih sama gak dengan MSG itu mungkin saya tuker kali-kali ada gak kandungan MSG-nya maksudnya lagi ya tadi intinya memang kalau jamur biasanya kita itu apa pikirannya tuh lebih sehat daripada micin ya ya memang kalau dibandingkan MSG memang kalau jamur lebih sehat sih tapi mungkin rasanya itu bisa mirip kayak apa ya rasa micin gitu makanya sebagai alternatif sih kalau kita misalnya kebanyakan micin kita pakai kalau jamur biasanya lebih sehat tapi ya itu sih sebenarnya gak semua orang tuh bisa ya adjust dengan rasanya ya kalau kaldu jamur jadi tapi memang karena untuk anak pun ada khusus ya untuk misalnya non-MSG jadi penyedap rasa non-MSG juga ada sih jadi sebenarnya banyak jenis jat-jat tertentu itu yang menyerupai MSG tapi sebenarnya bukan tapi itu menyedapkan rasa tapi tetap aja beda gitu loh rasanya penyedap rasanya MSG sama bukan tetap aja beda terus akhirnya tapi yang jadi masalah itu kadang kalau kita misalnya menjaga banget waktu masak kita tuh pakai kadu jamur pakai segala macem tapi pas keluar kita gak peduli dia pakai micin apa ya gak sih air sering jajan di luar gitu kan dan makan siang di luar makan malam di luar dan kita gak peduli itu bahannya apa pakai micin kek pakai apa kita gak peduli sementara kita tuh terlalu menjaga waktu di rumah sebenarnya itu juga sih jadi kita harus seimbang aja sih maksudnya gak terlalu ekstrim gak boleh makan ini makan itu yang penting tadi kalaupun konsumsi MSG tidak berlebihan jadi kalau lebih bagus lagi kalau diganti kaldu jamur apalagi kalau mungkin ibu-ibu yang sempat waktunya cukup untuk masak di rumah ya kita bisa mengalihkan untuk kaldu jamur ya atau buat brod sendiri kan bisa juga buat kaldu sendiri walaupun lebih take time pastinya ya gitu ya kalau ada waktu bisa ke family ya iya bener nah ini juga Kak Erni kan masih di kantor ya iya iya berarti di rumah siapa yang masak nih saya selalu catering oh gitu ya sama pesen wah enak tuh tinggal pesen iya tapi kalau malam malam mostly ya itu bu ya kadang-kadang masak cuma kalau saya masaknya itu ya saya cemplung aja bu kalau malam memang dari zaman kuliah dulu tuh bu udah saya latih pokoknya kalau breakfast itu nggak harus nasi gitu soalnya kan zaman kuliah pasti namanya anak kuliah di Jakarta makanannya kan nasi uduk nasi pulming gitu kalau kita mau nasi uduk ya sebenarnya karbo-karbo sama protein ada sih gitu kan tapi karbo dari bala-bala bakwan ya kan nasi kemudian belum lagi ada teh manis atau ada kerupuk ya kan wah sama aja itu semuanya nah itu kerupuknya pakai micin gak gitu tapi kalau malam malam itu juga ya kadang-kadang cuma nyemplungin itu loh bu kalau di pasar itu saya suka beli yang udah kalau pasar tradisional ya itu udah ada yang dipaket-paketin bu yang sayur sop itu saya beli kadang beberapa porsi ya itu cuma dicemplung-cemplung gitu karena memang dulu pernah kerja di rumah sakit sih bu jadi karena biasanya makanannya selalu buat yang orang sakit gitu ya jadi level rendah dari garamnya itu benar-benar jadi turun banget saya kalau pulang ke rumah tuh kenapa semuanya asin ya gitu jadi orang-orang saya akhirnya buat satu solusi masaknya ya sesuai dengan standar asinnya saya gitu kan tapi mereka ada tambahan kecap asin cuma karena sekarang lagi pembatasan gitu bu ya jadi ya kecap asinnya juga saya umpetin gitu ya karena kan punya masalah tekanan darah tinggi ya kalau sama juga banyak juga kan ya sama baik gitu bu ya bagus-bagus dimasakin yang rendah garam misalnya gitu tapi memang ya namanya juga garam baru-baru MSG ya kalau MSG jarang sih memang udah lidahnya sih bu ya jadi kebiasaan makan-makanannya kebetulan waktu itu rumah sakitnya dia banyakan pasiennya yang itu yang masalah kardofaskuler jadi dia terendah garam itu sering banget muncul gitu kan jadi lidahnya tuh kalau nyobain ini asin ini asin teman saya sampai sekarang pun apanya sih yang asin dan gitu ya aduh saya sampai bingung tapi benar kayak ibu bilang tadi ya bu Esti pulang dari Taiwan balik ke sini semua makanan asin sampai pusing gitu saya juga kadang kalau bertamu atau salah pilih resto misalnya gitu ya pas dicoba aduh kok asin semua ya gitu ya apalagi yang paling gak enak kalau bertamu ke rumah teman misalnya gitu ya udah demas gak dimakan gitu ya wah tapi ya bagaimana lagi ya itu dari sip ya oke thank you banget bu Esti untuk sharing-sharingnya malam ini oke oke tapi sebelum berpisah ini pertanyaan ke saya sih karena ini ke produk di sana ini seperti lagi banyak orang yang oh kalau dari bu Esti sendiri saya cuman bertanya satu ini karena pertanyaan tentang vitamin D sebenarnya kalau dari Aligizi vitamin D yang biasanya direkomendasikan ibu ke klien atau apa itu dosisnya yang berapa apakah yang sekarang lagi nutren yang sampai 10 ribu ayu ataukah sebetulnya yang biasa-biasa saja yang normal-normal untuk orang pada umumnya yang mostly direkomendasikan kepada klien-klien ibu ya biasanya sih kalau untuk vitamin D biasanya sih ada yang memang kalau untuk anak tuh kayaknya berdasarkan WHO juga sangat direkomendasikan ya untuk anak pengkonsumsi vitamin D karena memang dapat meningkatkan imun dan juga pertumbuhan tulang dan juga membantu juga dalam pertumbuhan otak juga ya jadi ya penting juga sih makanya untuk anak tuh dari WHO kita direkomendasikan untuk konsumsi vitamin D tentunya untuk kalau untuk dosis tuh kayaknya tiap merek beda-beda sih ya tapi kita tetap tidak menganjurkan yang berlebih tentunya karena tadi kalau ini sifatnya kan lalu lemak ya jadi jadi berbahaya juga kalau berlebih kan jadi takutnya ada keracunan juga jadi kita gak saranin gitu dan juga berbahaya kan kalau yang namanya keracunan jadi tetap sesuai dengan yang standar aja jadi kita gak terlalu berlebih nah itu menjawab pertanyaan walaupun pertanyaan diujukan ke saya ya Bapak Ibu ya karena tadi ada yang nanya kenapa vitamin D yang ada di supromenusana itu khususnya tidak tinggi gitu sebetulnya ya karena itu tadi gitu ya kita based on research Bapak Ibu memang ada penelitiannya bahkan kita bekerja sama dengan university di banyak negara gitu ya kita punya produk juga memang belum masuk Indonesia active nutrition sus produk untuk weight management itu kita punya penelitiannya juga semuanya jadi memang tingkat penelitiannya juga kalau di dunia kesehatan itu tingkat penelitian yang levelnya paling tinggi sebetulnya gitu ya makanya penelitiannya kita cukup lama gitu ya kalau kita mau launching produk gitu dan di Yusana itu kita selalu mengutamakan kalau kita bicara di dunia gizi biasanya kita selalu mengatakan diet gizi yang seimbang dan bervariasi gak pernah tuh ada statement banyak-banyakin gitu makan vitamin C sendiri gitu ya karena bukan vitamin C doang yang kerja di dalam tubuh kita Bapak Ibu jadi paling penting variasinya dulu makanya tadi seperti kita jelaskan vitamin D apalagi karena larut lemak seperti dijelaskan oleh Ibu Esti itu resiko toksisitasnya sangat tinggi Bapak Ibu nah banyak banget orang memang yang pano gara-gara sekarang koronces ya korona maksudnya omikron segala macem bahkan sekarang ada muncul varian baru temen saya sampai buat status lelah katanya karena setiap hari gak selesai-selesai ini ada aja yang baru yaudah gitu ya nah jadi kalau pun ada berita seperti itu biasanya kan kalau di dunia kesehatan kita melihat nih referensi apakah sudah banyak penelitiannya gitu ya jurnal-jurnal mengatakan memang dosis segitu aman kalau ditanya di marketplace memang banyak ya yang 10 ribu langsung 5 ribu tapi Bapak Ibu boleh teliti produk itu kira-kira dapat izin Bepom belum kalau belum dapat izin Bepom terus Bapak Ibu tahu dari mana produk itu aman itu paling simpelnya jadi di sana kita tidak mengutamakan dosis yang tinggi karena kalau dosisnya tinggi pun tidak punya partnernya yang lain sayang juga cuma numpang lewat dalam tubuh iya kalau cuma numpang lewat doang bisa dikeluarkan dari urin kalau ternyata harus larut dalam lemak dan malah jadi menimbulkan toksisitas itu malah jadi berbahaya oke itu saja sharing dari kita malam hari ini thank you banget Bu Esti untuk sharing-sharingnya kita bisa invite lagi mungkin topik di lain waktu dengan topik yang berbeda terus kita bisa invite untuk web management siapa yang setuju Yusana Family coba ketik di kolom chat ketik satu oh yes ketik yes yang setuju kita bahas mengenai web management ini topik yang pasti sangat menarik ya semuanya oke thank you Bu Esti selamat selalu semangat selalu untuk edukasi dan sharing-sharingnya nah tadi buat Yusana Family Anda ingin konsultas secara personal untuk personal ini Anda boleh juga dicoba tuh ya aplikasinya beliau itu founder aplikasi Bizim Santara karena saya juga kemarin taunya dari situ melihat oh aplikasinya ini banyak juga nih detainan-nutritionist-nya gitu kan oke thank you